Perjodohan busur kemala jilip empat. Di waktu malam yang sunyi seperti itu, tiba-tiba Kim Syeye mendapat dengar satu suara yang perlahan sekali di atas genting. Demikian perlahan suara itu hingga cuma Ialah yang dapat mendengarnya. Ia terkejut. Siapakah yang tubuhnya begini ringan tanya ia dalam hatinya. Tidak salah, dia mestinya li Kim Bwee maka lantas ia lari keluar dari kamarnya, untuk terus berlompat naik ke atas wuhungan. Pepatia tiba di atas ketika satu bayangan berkelebat lewat. Dilihat dari potongan tubuhnya, bayangan itu tidak miripnya seorang pria. Bayangan itu pergi ke ujung timur penginapan itu di mana ada sebuah kamar ialah kamarnya Cheong Tian dan Bu Teng Q. Tanpa sangsi lagi tetapi dengan berhati-hati, Kim Syeye menguntit. Orang itu mengintai di jendela, mengawasi ke dalam. Mendadak ia mengasih dengar suara perlahan. Rupanya ia heran mendapatkan kamar itu kosong dari penghuninya. Menggunai ketikannya yang baik, tengah orang heran itu Kim Syeye lompat untuk menotok ke arah Iga, setelah mana ia memutar tubuh orang sambil ia membentak, siapa kau kau mau cari siapa orang itu melengap. Kim Syeye mengasih lihat tusuk kondiku malah. Apakah kau yang membawa ini ia menanya, perlahan sekali. Matanya orang itu terbuka lebar, agaknya ia menjadi haran. Ia tidak menjawab. Kim Syeye menduga orang bukanlah si pembawa tusuk kondi, akan tetapi ia masih menduga orang ada sangkut pautnya, maka ia bawa tusuk kondi itu ke depan mata orang. Lekas bicara ia membentak. Atau aku akan tusuk matamu baru sekarang orang itu mengasih dengar suara kaget. Apakah kau murid dari Tian San Pei ya menanya. Akulah Kim Syeye. Kim Syeye perkenalkan dirinya. Orang itu kaget tidak terkira. Kim Syeye, yang lebih terkenal dengan julukannya, yaitu Tok Chiu Hongkai, si pengemis dan tangan beracun, sangat terkenal dan dimalui. Dia dikenal sebagai makhluk aneh atau iblis. Maka ia lantas bergemetar seluruh tubuhnya. Aku bukan mengintai kau, Tuan, katanya, suaranya tidak tegas. Aku, aku menguntit seorang wanita muda, wanita macam apakah itu Kim Syeye tanya. Aku tidak, tidak tahu. Bukankah dia si Nona Li dari Tian San Pei? Bukan, bukan. Kembali Kim Syeye mengasih lihat tusuk kondi di tangannya. Kenalkah kau barang ini? Ia tanya. Itulah barang yang si wanita curi dari rumah kita, Kim Syeye heran. Curi katanya di dalam hati. Kenapa tusuk kondeli Kim Bwe dapat terjatuh ke dalam tangan lain orang siapakah wanita yang dimaksudkan dia ini? Maka ia menanya pula, bilang, kau bekerja atas titah siapa Beng? Beng, menjawab orang itu, suaranya parau, lalu mendadak dia roboh dibarengi sama jeritannya yang menyayatkan hati. Dia roboh untuk lantas berhenti bernapas. Kim Syeye adalah satu ahli melepaskan senjata rahasia, maka itu ia telah mendengar suara serangannya senjata rahasia sebelumnya orang tawanannya itu menjerit, akan tetapi ia cuma bisa membela diri tidak dapat ia menolongi si orang tawanan, yang mesti menjadi korban. Ia lantas menduga, penyerang gelap itu mestinya konco orang tawanan ini, bahwa dia itu menurunkan tangan jahat guna mencegah kawannya membuka rahasia. Karena ini, tanpa memperdulikan lagi kamarnya Cheong Tian dan Bu Teng Kyo itu, ia pergi memburu si pembokong. Di dalam tempo yang pendek, penyerang gelap itu sudah pergi jauh, akan tetapi Kim Syeye ialah seorang lihai luar biasa, ia dapat mengejar dengan cepat. Ia berlari-lari dengan ilmunya Liu Tehui Teng, atau terbang di daratan. Ia baru mengejar satu rintasan, kupingnya lantas mendengar bentrokan senjata. Ia segera melekaskan tindakannya. Maka di sebelah depannya itu ia melihat dua anak muda, dengan masing-masing bersenjatakan pedang, lagi mengepung seorang yang mukanya terkerudung tutup, yang bergegaman sebatang cita ia kpian, atau cambuk dengan tujuh tekukan, dari mana, tiga sudah kena di babat kutung anak-anak muda itu, hingga cambuknya yang panjang itu menjadi pendek. Kedua anak muda itu ialah Cheong Tian dan Bu Teng Kiu. Girang Kim Syeyei, karena si penyerang gelap itu kena dirintangi, akan tetapi di samping itu ia berkhawatir mereka nanti membinasakan orang ini, maka ia mau maju, guna menangkap orang hidup-hidup. Hanyalah, hampir berbareng dengan itu, ia mendengar si orang bertopeng itu berseru, kamu salah mengerti. Orang yang mendatangi itu ialah Kim Syeyei. Mengapa kau memegat aku Cheong Tian telah mendengar suara orang mendatangi, ia heran. Bu Teng Kiu sebaliknya sudah lantas berseru, benar, benar, Kim Syeyei datang baiklah, hari ini tuan kecilmu akan mengadu jiwa dengan muda lantas meninggalkan si orang bertopeng, untuk lompat kepada Kim Syeyei. Dari itu, ketika yang baik itu digunai lawannya untuk meninggalkan Cheong Tian, guna membuka langkah seribu. Kim Syeyei tertawa. Kau hendak mengadu jiwa katanya, main main. Tidak, sekarang ini aku tidak sempat melayani kau, belum berhenti suaranya Tok Chiu Hongkai atau dua rupa benda berkelebatan menyambar ke arahnya, warnanya benda itu merah tua. Ia mengenali benda itu ialah senjata rahasia yang dinamakan Tian San Singbong, atau rumput tajam dari gunung Tian San. Senjata rahasia itu sangat lihai, pernah ia melihat PBNG Keng Tian menggunainya. Tapi dalam tenaga dalam, Cheong Tian kalah jauh dari Tong Keng Tian, walaupun demikian, dia telah dapat menggunainya dengan baik, hingga anginnya mendesir keras Kim Syeyei tidak berani menyambuti. Ia berkelit dari yang satu, ia menang ikis yang lainnya. Karena gerakannya ini, Cheong Tian bersama Bu Beng Kiyu lantas dapat mendekatinya, dengan berbareng ia diserang pedang mereka itu. Dua-dua Cheong Tian dan Bu Teng Kiyu belum pernah melihat Kim Syeyei, mereka cuma pernah mendengar keterangannya Li Kim Bwe tentang romannya si pengemis E dan itu serta senjatanya, maka itu, mereka mengenali pengemis ini. Satu malam mereka dipermainkan, hati mereka menjadi panas, sekarang mereka dapat menemuinya, lantas mereka menyerang hebat. Tadipun mereka menyerang secara dasyat kepada si terang bertopeng, yang mereka sangka Kim Syeyei adanya. Sebenarnya mereka bersangsi mendapatkan erang bersenjatakan Cite Iat Pian, maka itu, dengan datangnya Kim Syeyei, yang mereka lantas mengenalinya, mereka berbalik menyerang hebat pada Tok Chiu Hongkai. Jadi, kalau Cheong Tian mengguna ilmu pedang Tu Ye Hongkiam dari Tian Sanpei, maka Bu Teng Kiyu mengguna ilmu pedang larisannya Peh Koat Mulie si iblis wanita berambut putih. Kim Syeyei berkelit dari pedangnya Cheong Tian. Ia baru lolos atau pedangnya Bu Teng Kiyu menikam ke arah perutnya. Itulah tikaman sangat berbahaya. Tapi ia dapat menghindarinya dengan menyentil ujung pedang itu, hingga sentilan itu mengasih dengar satu suara nyaring dan cekalannya si anak muda hampir terlepas. Gagal serangannya yang pertama itu, Cheong Tian menyusuli dengan yang kedua. Kali ini ia menggunai satu jurus yang liahai dari ilmu pedang Tian Sanpei, yang dapat menyerang berbareng membelah diri, hanyalah dia belum berhasil meyakinkan itu hingga sempurna. Kim Syeyei tidak mau melayani sungguh-sungguh, ia berkelit. Sayang, berseru Bu Teng Kiyu, yang melihat serangan kawannya cuma hampir mengenakan sasarannya. Cheong Tian sendiri menyesal atas kegagalannya itu. Bu Teng Kiyu lantas merangsak, untuk menyusuli serangannya Cheong Tian itu. Cheong Tian tidak berniat mencelakai tetapi sebab kena dipermainkan, hatinya menjadi panas, maka ia menyerang hebat. Ia ingin sekali merobohkan lawan ini. Kim Syeyei menjadi kewalahan. Ia ingin mengejar si orang bertopeng tetapi ia dirintangi ini dua anak muda. Dengan bertangan kosong, ia tidak dapat meninggalkan kedua lawan ini. Bu Teng Kiyu pun penasaran. Jikalau kau tidak segera menggunai senjata, jangan kau menyesali pedangku dia mengancam. Kim Syeyei tertawa. Jikalau aku menggunai senjata, aku khawatir kamu tidak dapat melawan katanya. Kamu anak-anak muda yang tidak tahu diri, seharusnya kamu dirangket, tetapi dengan memandangmu kakowikowu kamu, hari ini suka aku memberi ampun. Maka lekaslah kamu pergi Bu Teng Kiyu gusar bahwa kowakow, atau bibinya, dibawa-bawa. Kau masih mempunyai muka menyebut-nyebut kowikowuku katanya sengit. Kau lah si kodok-budok yang berniat menelan daging angsa kahyangan adalah biasanya Kim Syeyei tidak senang jikalau orang memandang enteng kepadanya, dari itu ia mendongkol mendengar suaranya anak muda ini. Baiklah kalau kau memang mengantarkan diri untuk dihajar bentaknya. Tapi justru ia berseru, pedangnya Chiong Tian meluncur ke tubuhnya, hampir saja ia kena tertikam. Itulah tikaman menguber angin, mengejar halilintar. Nah, lihatlah siapa yang ingin dihajar Teng Kiyu mengejek tertawa dingin. Benarkah itu tanya Kim Syeyei? Mendadak ia menggunai tongkat besinya, ia membentur kedua pedang itu, hingga kedua anak muda itu merasakan telapakan tangannya tergetar dan nyeri. Syukur mereka masih dikasih hampun, jikalau tidak, getaran itu akan melukai anggauta dalam dari tubuh mereka. Bu Teng Kiyu kaget sekali, lah tidak menyangka, dengan tenaga dalam dari Tian Sanpei, mereka masih tidak sanggup bertahan terhadap gempuran Kim Syeyei itu. Tapi ia tidak takut. Ia pikir, kau toh tidak menang lebih banyak daripada kami, Chiong Tian pun berpikir sama seperti kawannya, dari itu keduanya lantas berkelahi terlebih jauh dengan jalan tidak sudi mengadu senjata. Mereka menggunai siasat menjauhkan diri dari bentrokan senjata mereka. Diam-diam Kim Syeyei mengerahkan tenaganya, lalu ia menantikan saatnya. Kapan saat itu telah tiba ialah selagi ia diserang berbareng dengan kedua pedang mendadak ia menyontek. Maka terbanglah pedang cengkong kiam dari Chiong Tian. Kim Syeyei tertawa terbahak. Menyusuli sontekannya itu, tubuhnya maju, sebelah tangannya diulur bagaikan kilat berkelebat. Chiong Tian tidak cuma pedangnya terbang, juga tubuhnya terhuyung mutar, sedang telapakan tangannya tergetar dan sakit. Dalam keadaan tidak berkuasa atas dirinya itu, Kim Syeyei melesat ke arahnya, maka tak dapat ia menyingkir lagi, punggungnya kena dijambak, terus diayun. Sambil berbuat begitu, Kim Syeyei kata padanya perlahan, kau, bocah cilik, kau tidak seberapa menyebalkan, kau dapat bebas dari hukuman rangket. Tapi, hektometer itu bocah Shibushi kurang ajar, dia mesti dihajar kempolannya Chiong Tian merasa bahwa ia telah dilemparkan, ia menduga ia bakal terbinasa atas sedikitnya terluka parah, tidak taunya ketika tubuhnya melayang, ia tidak melayang cepat, hanya ia berputar perlahan, hingga ia bisa meneruskan jumpalitan dan turun di tanah dengan berdiri tanpa kurang suatu tepa. Sekarang ia baru tahu bahwa Kim Syeyei berbuat baik terhadapnya. Tentu sekali ia menjadi melengak karenanya. Ia melengak sebentar, lantas ia menjadi kaget. Kecuali matanya melihat, kupinya pun mendengar suara membeletek. Pedang Bu Teng Kiu kena dirampas secara gampang oleh Kim Syeyei, pedang itu terus ditekuk patah. Teng Kiu kaget, niat ia menyingkir buru-buru, akan tetapi sudah kaset. Tubuhnya lantas kena dicekuk, tubuh itu dibaliki, maka di lain saat dengan berulang-ulang kempulannya telah dihajar dengan tongkat. Setelah tiga rangketan, Kim Syeyei tertawa, cekalannya dilepaskan, tubuhnya melesat. Ketika Ciong Tian berlompat maju, dengan niat menolongi kawannya, si pengemis edan lenyap dalam sekejap. Bu Teng Kiu berlompat meletik sebagai ikan gabus ketika ia memperbaiki tubuhnya untuk berdiri tegak, dalam gusarnya, ia lantas mencacikalang kabutan. Ciong Tian mendengar suara nyaring dari kawan itu, hatinya menjadi lega. Suara nyaring itu ialah bukti bahwa si kawan tidak kurang suatu apa, hanya dia melainkan terluka di kulit bekas rangketan. Sudahlah, Bula Ojiyei, kata pemuda si Ciong itu. Mari kita berdamai, untuk mencari jalan guna melampiaskan penasaran kita ini. Bagaimana pikiranmu, kejadian ini harus diberitahukan kepada guruku atau jangan-jangan, jangan mencegah Bu Teng Kiu. Gurumu berpihak pada pengemis gila itu. Lebih baik kita mencari lain orang guna melawan di Hakim Syele telah pergi jauh, ia tidak tahu apa yang dipikir. Thank you. Mulanya ia puas, tetapi sesaat kemudian, ia menyesal. Pikirnya, bocah itu memang harus diajar adat, hanya karena itu mungkin Kim Bwee nanti menyesalkan aku. Aku pun keliru sudah mempermainkan Ciong Tian. Tong Siaolan penuju padanya, kalau dia dipasangi dengan Lee Kim Bwee, sembabat jugalah. Setelah memikir begitu, Kim Syeye merasa ada apa-apa yang aneh pada dirinya. Biasanya kalau aku melakukan apa-apa, belum pernah aku menyesal, pikirnya pula. Kenapa kali ini, setelah mengajar adat kepada dua bocah itu, aku bolehnya menyesal benarkah tabiatku seperti katanya si Nona, bahwa aku telah berubah tanpa aku mengetahui sudahlah, aku telah mengajar adat, sudah saja, buat apa aku memikirkannya pula. Kalau nanti aku ketemu Kim Bwee, cukup aku mengaturkan maaf padanya, sekarang ia bingung bagaimana harus mencari Nona Lee itu. Untuk ini perlu ia mencari si orang bertopeng. Tapi orang bertopeng itu entah telah kabur kemana. Rintangannya Ciong Tian berdua membuat ia kehilangan orang yang ia kejar itu. Lalu ia ingat akan kejadian di rumah penginapan, tentang orang yang dibinasakan secara diam diam oleh si orang bertopeng itu. Orang itu baru dapat menyebutkan dua kali kata-kata Beng. Ah, apakah dia bukannya maksudkan Beng Sintong pikirnya pula sejenak kemudian? Ya, tidak salah, tidak salah lagi. Beng Sintong tinggal di lembah sebelah selatan Taihengsan, di dalam sebuah kampung sunyi. Rumahnya itu cuma terpisah seratus li dari sini. Baiklah, benar atau tidak, aku pergi dulu ke rumah orang si Beng itu dan ia mengambil putusannya. Beng Sintong itu ada seorang yang luar biasa. Sintong itu pun berarti mengerti segala apa. Nama ini, dari julukan belaka, lantas berubah menjadi nama benar, hingga nama benarnya orang telah melupakannya. Telah lama ia hidup menyendiri, maka selama belasan tahun, sedikit sekali orang yang mengetahui tentang tempat kediamannya. Kim Xieie ada salah satu dari sedikit orang itu. Ia mengetahuinya sebab semenjak meninggalkan Cho Ato, Pulau Ular, ia telah merantau, ia telah mencari orang-orang gagah, untuk direbohkan. Ia mendapat tahu tempat tinggalnya Beng Sintong, pernah ia mengunjunginya, tetapi sampai ia menghilang, belum pernah ia bertemu orang luar biasa itu. Ketikalah mengunjunginya, Beng Sintong kebetulan tidak ada di rumah. Maka sekarang, ia pikir, umpama kata Li Kim Bwe tidak ada di Beng Kecung, di rumah Bintong itu, ia boleh terus mencari Sintong sendiri untuk menguji kepandainya. Perjalanan dari Sinan ke kegunungan Tai Hang San, yang ada kira-kira seratus li, meminta tempo paling sedikitnya satu hari, akan tetapi bagi Kim Xieie, yang inahir ilmu lari kerasnya, tempo itu hanya satu jam lebih. Beng Kecung, yang pernahnya di lembah sebelah selatan berdiri dari 20 bocah rumah lebih, penghuninya semua ialah sanak atau muridnya Beng Sintong sendiri. Rumahnya Beng Sintong adalah yang terbesar dan aneh pula bentuknya. Karena ia pernah datang, Kim Xieie tau rujilah orang, dengan begitu ia dapat menuju langsung. Dari tempat yang tinggi, ia lantas memandang ke arah rumah itu di mana, segala apa tampak tenang. Untuk sejenak Tok Chiu Hang Ke berpikir, baik ia menyatroni secara diam-diam atau berterus terang ia tengah berpikir itu ketika kupingnya dapat menangkap suara berisik dari gombolan pepohonan di sampingnya. Baru ia menoleh, atau ia mendengar bentakan, aku mau lihat ke mana kau hendak menyembunyikan diri mari, mari. Aku telah dapat cari si budak perempuan liar suara nyaring itu disusuli sama tepukan tangan tiga kali, atas mana terus terlihat datangnya tiga bayangan dari tiga penjuru di sekitar situ. Dengan sebat Kim Xieie lompat naik ke atas pohon, untuk dari situ ia memasang mata. Dari suara orang itu ia tahu bukannya ia sendiri yang dipergoki orang itu. Ia hanya menduga-duga, budak liar siapa yang dia ketemukan mungkinkah di alih Kim Bwe tidak usah lama Kim Xieie menduga-duga atau ia lantas menampak munculnya satu bayangan orang, ialah bayangan dari seorang wanita, yang potongan tubuhnya mirip dengan potongan tubuhnya Lee Kim Bwe, baik tingginya maupun gayanya. Ia pun segera mendengar suaranya wanita itu, hi, bangsat, lihat pedang suara itu disusuli suara bentroknya senjata, lalu ketiga bayangan lainnya nampak terpukul mundur beberapa tindak. Kim Xieie hilang harapan. Suara itu, ia kenali, bukan suaranya Lee Kim Bwe. Ia pun tidak dapat melihat muka orang, yang ditutup dengan sehelai sutra hitam. Tapi ia mengawasi terus, sedang di dalam hatinya ia berkata, meski ia bukannya Lee Kim Bwe, kelihatannya kepandainya tidak kalah. Ah, malam ini sungguh suatu malam yang aneh. Baru aku menemui pria bertopeng atau sekarang ada lagi seorang wanita. Adakah mereka berdua dan satu golongan pertempuran telah berlangsung terus di antara wanita itu dan ketiga pria? Sinona benar gagah tetapi ketiga lawannya juga bukan orang sembarang. Sampai 20 jurus, mereka masih seimbang kekuatannya. Lama-lama Sinona agaknya gelisah, ia lantas menyerang dengan hebat. Walaupun demikian, ia bersikap waspada. Ketiga pria itu masing-masing bersenjatakan cambuk, ruyung, dan golok besar, semua mereka bergegaman berat. Tetapi selagi Sinona menggunai kekerasan, mereka tidak sudi melayani, mereka cuma membela diri. Mereka mengurung bagaikan tembok besi, hingga sulit Sinona merangsak atau menobloskan kurungan mereka itu. Apakah kau kira Beng Kitsun dapat dibikin sesukamu kata si pria yang memegang cambuk sambil tertawa dingin? Jangan kau harap, andai kata kau memikir, untuk mengangkat kaki dari sini. Paling benarilah dengan baik-baik kau turut kami menemui cungcu kami untuk kau mendengar keputusannya, mungkin kau akan dibebaskan dari hukuman mati. Jikalau kau melawan terus, aku khawatir kau nanti membuang jiwamu secara sia-sia di sini, Sinona membungkam, cuma serangannya diperhebat. Sambil mengawasi terus, Kim Syele berpikir, Nona ini rupanya telah memasuki Beng Kecung, maka baik aku minta keterangan darinya. Melihat permainan pedangnya, asal ia tidak terburu napsu, di dalam seratus jurus ia bakal merebut kemenangan. Tapi aku, mana aku dapat menanti demikian lama bagaimana kalau mereka ini memperoleh bantuan dari pihaknya Kim Syeim menjadi tidak sabaran, Sinona melebihkan. Demikian terlihat Nona itu menyerang tambah hebat, sampai dia seperti tidak memperhatikan lagi pembelaan dirinya. Lawan yang mencekal ruyung itu melihat Sinona bagaikan kalap, ia menggunai ketikanya. Mendadak ia menyerang, hingga dengan mengeluarkan suaranya ring, bajunya Sinona kena tersontek hingga robek. Tapi inilah kehendak Sinona. Justeru orang berhasil, justeru ia menikam. Maka pundaknya musuh itu lantas tertusuk ujung pedang. Musuh itu kesakitan dan kaget, dengan lantas dia berseru. Dia tidak lari, bahkan dah menyerang semakin keras. Hanyalah ketika dilukai, tanpa ingat malu, dia mengasih dengar seruannya itu, untuk memohon bantuan. Mereka itu bertiga ada murid-murid kesayangannya Beng Sin Hong. Mulanya disebabkan tiga mengepung satu, mereka malu meminta bantuan, sekarang ini lain, terpaksa dia berseru juga. Dia telah melihat, bertiga mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap satu musuhnya itu. Akan tetapi dia cuma dapat menjerit satu kali, lantas dia bungkam. Karena mendadak dia merasakan kerongkongannya sakit, tidak dapat mementang mulut lagi. Itulah Kim Sia Ie, yang membantu si Nona dengan diam-diam, dengan menimpuk dengan jarum ria yang liahai. Si Nona sendiri berlaku cerdik dan sebat, ia menghilangi tikamannya hingga musuhnya itu lantas roboh dengan jiwanya melayang pergi. Biarkan mereka ini menjadi mulut-mulut yang hidup Kim Sia Ie berseru sambil melompat turun dari atas pohon di mana ia menyembunyikan diri. Berbareng dengan itu ia menyerang pula dengan dua batang jarumnya ke arah kedua pria itu jarum yang satu nancap dihnadi orang yang memegang cambuk, jarum yang lain mengenai bawahan bocah dada dari yang lainnya, hingga senjata mereka itu lantas terlepas dari tangan masing-masing. Nona itu rupanya telah mengumbar hawa amarahnya, walaupun telah ada pemberian ingat dari Kim Sia Ie, ia menyerang terus seperti tadi, maka di dalam sekejap, dua musuhnya itu pun roboh binasa. Kim Sia Ie kaget sekali. Ia tidak menyangkau orang demikian telengas. Kau siapa mendadak si Nona tanya, Romanya bengis. Kenapa kau memintakan keampunan bagi mereka dia seperti juga tidak tahu bahwa barusan orang telah memberikan bantuan kepadanya. Mungkin kau pernah mendengar namaku jawab Kim Sia Ie tertawa. Ia tidak menjadi gusar. Aku Kim Sia Ie. Aku mendengar nama itu, si Nona agaknya terperanjat, belum sempat Kim Sia Ie berbicara terus, tangannya sudah terayun, lalu dengan satu suara, terlihatlah berhamburannya suatu benda hitam sebagai kabut. Ia juga kaget, bahkan ia khawatir kepada senjata rahasia yang beracun, maka ia lompat berjumpalitan guna menjauhkan diri dari kabut itu, sambil berlompat, ia menahan napasnya. Ia menjauhkan diri tiga tombak. Ketika benda hitam itu buyar lenyap, si Nona telah hilang lenyap dari hadapannya. Ia tahu orang berlalu dengan meminjam kabut itu sebagai tereng aling, hanya ia tidak mengerti kenapa orang menyingkir dari ianya. Siapakah diakim Sia Ie berpikir keras? Kembali ia menghadapi keanehan. Bukankah dia si pengirim tusuk kode apakah mungkin adik Kim Bwe terjatuh di dalam Beng Kecung ini walaupun ia berpengalaman, sekarang ia toh heran. Karena itu ia lantas mengambil putusan, cuma dengan memasuki terus rumahnya Beng Sintong barulah ia akan berhasil memperoleh keterangan atau mengetahui duduknya hal yang benar. Dengan lewatnya sang tempo, rembulan sudah selam di barat dan bintang-bintang tinggal sisanya. Dengan begitu, Seng Langit bukannya bakal menjadi semakin gelap, hanya Seng Fajar segera menyingsing. Meski begitu, Kim Sia Ie maju terus. Ia melihat beberapa rombongan orang mendatangi. Rupa-rupanya mereka itu datang atas seruan tadi. Melihat orang-orang itu, ia berpikir, ini berarti bahwa Beng Kecung telah tersadar dari tidurnya. Pasti penjagaan pun diperkeras. Aku mesti masuk di luar tahu mereka. Apa akal dengan memasang metu dan telinga, dengan gerakan yang gesit, Kim Sia Ie bertindak maju. Ia menyingkir setiap kali ia melihat ada orang mendatangi. Ia tidak mau berlaku sembrono karena ia merasa pasti orang-orang di rumahnya Beng Sintong. Pasti bukan sembelarang orang. Setibanya di depan pekarangan, di sana terlihat dua orang randa. Dengan berhati-hati, tanpa terlihat, ia mendekati mereka itu. Tadi malam ada orang mencuri masuk ke dalam rumah kita ini, bahkan dialah seorang wanita, terdengar seorang berkata perlahan, inilah heran sekali. Sudah belasan tahun aku melayani suhu, belum pernah terjadi hal yang semacam itu. Pula tadi, mendengar suara pertandaan dari atas gunung, mungkin juga ketiga kakak seperguruan kita itu bukan lawannya wanita itu, berkata yang lain. Dan beberapa hari yang lalu, katanya ada datang seorang wanita lain, yang telah kena ditawan suhu kita dan ditahan. Benarkah? Itu SST kata Seng, kawan, memperingati. Hati-hati kau membicarakan urusan ini. Di antara kita berdua tidak ada soal, tetapi kalau warta ini bocor, bisa-bisa suhu nanti menghendaki jiwamu, orang yang ditegur itu mengulur lidahnya. Ia agaknya jari. Kalau begitu, tidak apalah jikalau kau tidak suka memberi keterangan padaku, katanya. Kalau kau suka, nah, kau bisikilah dua orang itu lantas bicara berbisik. Kim Sye Iye tidak dapat mendengar apa-apa, hanya ia melihat orang yang dibisiki itu mengulur lidah pula, kelihatannya dia heran dan berkhawatir. Kim Sye Iye berpikir pula, jadi di sini masih ada satu nona yang dipenjarakan Beng Sintong berani menawannya, mengapa mereka ini agaknya di jari siapakah nona itu ah? Mungkinkah dia Kim Bwee? Apakah mungkin si nona tadi datang kemari guna menolongi Kim Bwee? Mestinya, sedikitnya, si nona dan nona yang dipenjarakan itu ada sangkut pautnya satu dengan lain. Nona bertopeng itu lihai tetapi dia tidak miripnya orang Tian Sanpei. Ia lantas merogoh keluar dua batang jarumnya, untuk digunakan, maka dua orang yang berbicara kasak kusuk itu lantas merasai bawahan tetek mereka, ialah jalan darah Kie Bun Hiat, seperti digigit semut, atau di lain detik keduanya menjadi lemas, hingga mereka lantas terjatuh terkulai. Dari tempat sembunyinya, Kim Sye Iye berlompat keluar, menghampirkan dua orang itu. Ia menekan punggung seorang, dengan begitu, orang itu lantas merdeka pula. Ia berkata perlahan tapi berpengaruh, jangan menjerit, atau otot-ototmu bakal putus ancaman ini, yang nadanya diberikuti impusan tenaga dalam, membikin orang itu ciut nyalinya. Dia bukannya orang pandai tetapi sebagai orangnya Beng Sintong dia menginsyafi hal kemahirannya tenaga dalam itu. Kau, kau siapa tanya dia, matanya mendelong. Seorang laki-laki tidak pernah merubah si dan namanya, Sahut Kim Sye Iye. Demikian juga aku. Akulah Kim Sye Iye yang pada tujuh tahun yang lalu pernah datang mencari guru kamu. Orang itu kaget bukan main, mukanya menjadi pucat. Tok, tok, kata dia, atau dia berdiam tiba-tiba. Kim Sye Leye tertawa dingin. Tidak salah, akulah yang dunia kangow menyebutnya. Tok Chiu Hongkai jawabnya terus terang. Sekarang aku hendak menanya kau. Ada sepatah kata saja omonganmu tidak benar, aku akan menurunkan tangan jahat, kau bakal tersiksa hingga mau hidup tidak bisa, mau mati tidak bisa juga. Orang itu bergemetar tubuhnya. Kau bilangi aku apa si dan namanya si nona yang ditawan gurumu Kim Sye Iye tanya. Dengan sebenar-benarnya aku tidak tahu, menyahuk orang itu dengan suara susah. Bukankah dia orang Tian Sanpei Kim Sye Iye tanya pula. Ini juga aku tidak tahu. Baiklah, kau men tidak tahu saja. Sekarang aku tanya lagi. Kau tentu mendapat tahu romanya nona itu. Aku, aku belum pernah melihat dia. Matanya Kim Sye Iye mendelik. Orang itu ketakutan. Aku, aku mendengar dari kakakku seperguruan yang tertua. Katanya, nona itu berumur kurang lebih 20. Tahun, ilmu pedangnya lihai, mukanya potongan kuaci, wajahnya cantik sekali, Kim Sye Iye pikir. Siapa lagi dia kalau bukannya Lee Kim Bwe Lantasia menanya, bagaimana kejadiannya maka dia tertawan di sini dia datang kemari kira-kira 5 atau 6 hari yang baru lalu. Dia datang seorang diri tanpa ada yang ketahui sampai dia dapat menghampirkan kamar tempat cungcu meyakinkan ilmu silat. Di sana dia kepergok, lantas dia bertempur sama Toa Suko, ialah kakak seperguruan kami yang usianya paling tua, yang biasa mendampingi cungcu atau guru kami itu. Toa Suko telah kena dilukai. Setelah itu muncullah guru kami dan si nona lantas kena ditangkap. Hal ini aku baru ketahui kemarin ketika Suko memberitahukan kepadaku. Lantaran peristiwa itu maka sekarang diadakan penjagaan kuat ini, di mana nona itu dipenjarakan Kim Siyeyee tanya. Juga hal ini aku tidak tahu. Suhu larang membocorkannya dan Suko tidak sudi memberitahukan padaku meskipun kita bersahabat rat sekali, sekarang di mana adanya gurumu di dalam taman di belakang. Suhu tinggal di kamar batu di sampingnya tiga bocah pohon pek, kau bernama apa orang itu melengak, agaknya ia berkeberatan, tetapi ia dideliki. Akhirnya ia menyahut juga, aku bernama Kat Tiong, perlahan bicaranya. Baik, sekarang mari aku pinjam baju bulumu, lantas Kim Siyeyee membebaskan orang yang sabtunya lagi, lalu kepada mereka ia kata, kamu boleh berdiam terus di sini, meronda seperti biasa, tetapi aku larang kamu bicara. Awas, atau aku nanti ambil jiwa kamu habis mengancam, dia mengerobongi dirinya, lantas dia pergi tanpa mengambil mumat pula kedua orang itu. Dua orang itu saling mengawasi, mereka berdiam. Benar-benar mereka tidak berani bertindak apa-apa kecuali mengharap-harap guru mereka berhasil mebekuk dan membinasakan orang ini, agar rahasia mereka tertutup terus. Dengan lincah Kim Siyeyee meloncat di tembok, ia bagaikan seekor burung yang enteng tubuhnya dan gesit. Ia berhasil melewati beberapa orang. Kalau toh ada juga yang melihatnya, ia dibiarkan, karena mantelnya itu, saban-saban ia disangka orang sendiri. Setibanya di dalam taman, tengah ia berjalan, Kim Siyeyee mendengar bersiurnya tangan baju di belakangnya ia terkesiap. Ia mengerti ada orang liahai di belakangnya itu. Ia pun segera mendengar teguran, Eh, Kat Tiong, sekarang belum tiba saatnya menukar giliran, kenapakah sudah kembali apakah ada terjadi sesuatu sambil memutar tubuh? Kim Siyeyee menjawab pertanyaan itu dengan satu totokan sebelah tangannya ke belakang. Tepat serangan itu, tanpa bersuara lagi, orang itu jatuh roboh. Dia sebenarnya murid nomor dua dari Beng Sintong, dia cukup koson, mungkin tidak akan dapat bertahan delapan jurus melawan penyerangnya, tetapi dia tidak mencurigai Kat Tiong palsu itu, maka dia roboh sebagai korban. Kim Siyeyee tertawa dan berkata dengan perlahan pada orang itu, selang satu jam, kau akan merdeka sendiri, lantas dia menggusur orang ke dalam gua dari gunung palsu di situ. Di dalam hatinya ia kata, Beng Sintong berani menawan dan mengurung adik Kim Buyee, aku mesti membuat perhitungan dengannya dengan menuruti petunjuk Kat Tiong, ia tiba di rumah batu di dekat tiga bocah pohon pek. Ketika ia mendekati, ia lantas mendengar suara bicara yang keluar dari dalam rumah itu. Maka, dengan berpikir bahwa baiklah ia mencoba memasang kuping, ia lantas mencari tempat untuk memernahkan diri dengan ia dapat mengintai ke dalam rumah. Jendela di situ berdaun kaca. Di dalam rumah itu ada tiga orang, dua tua dan satu muda. Dengan lantas ia mengenali satu di antaranya adalah Beng Sintong, si cungcung atau cuon rumah, yang tubuhnya tinggi besar tetapi punggungnya bungku. Ia tidak tahu orang tua yang kedua, sedang yang muda ia duga ada murid kepalanya orang si Beng itu. Pembicaraan ketiga orang itu perlahan akan tetapi Kim Sia Ie dapat mendengarnya begitu lekas ia memasang kuping dengan menempelnya di batu. Ia memang mengerti ilmu Hok Tee Teng Seng, mendekam di tanah, mendengar suara. Siapa yang mahir ilmu ini, dia dapat mendengar tindakan kaki kuda dua tiga li jauhnya. Wanita tadi malam itu mungkin gadisnya Leho An San, demikian terdengar suaranya Beng Sintong. Yang tidak jelas ialah murid wanita dari Tian San Pei itu ada apa hubungannya dengan dia. Pula tentang itu tusuk kondi kemala, tidak diketahui apakah dia yang menolongi gadisnya Fang Lim untuk menyampaikannya atau bukan, terkesiap juga hati Kim Sia Ie mendengar itu kata-kata gadisnya Fang Lim. Jadi tidak salah lagi, nona yang tertawan itu ialah Li Kim Brei E. Maka berpikirlah ia, Beng Sintong telah mengetahui siapa adanya Kim Brei E dan dia masih berani menahannya, sungguh besar nyalinya, kau telah melakukan pengejaran, apakah kau berhasil mebekuk pencuri tusuk kondi kemala itu terdengar Beng Sintong menanya muridnya. Tidak, menyahut Seng Murid. Sebaliknya, aku bertemu sama seorang lain, siapakah dia itu Kim Sia Ie menjawab Seng Murid. Ah berseru Seng Guru. Kembali dia muncul dalam dunia Kang Ou. Adakah dia masih hendak mencari aku untuk mengadakan piebu dengan ku Kim Sia Ie itu menyebalkan, baiknya dia tidak mempunyai hubungan sama Tian San Pei. Coba kau tuturkan bagaimana kau menemuinya aku telah mengejar sampai di Sing An. Di sana aku melihat dua ekor kuda Ferghana. Oleh karena aku mencurigai ada orang Tian San Pei di sana, aku pergi mengintai, habis menarkah dia orang Tian San Pei Seng Guru menanya, bernapsu. Ya, merekalah dua orang tingkat muda dari Tian San Pei. Ah kembali si guru berseru perlahan. Dapatkah mereka menerima tusuk konde itu? Tidak. Tusuk konde justeru berada di tangannya Kim Sia Ie. Cui Kiu kena ditawan Kim Sia Ie, dia mau dipaksa menutur tentang tusuk konde itu, untuk mencegah dia membuka rahasia, terpaksa aku panah dia dengan jarum beracun, bagus, bagus kata guru itu. Benar Kim Sia Ie tidak ada hubungannya sama Tian San Pei akan tetapi kalau dia mengetahui hal itu, itulah kurang baik. Hanya, kenapa Kim Sia Ie yang mendapatkan tusuk konde itu, serta apa dia mau menyelidikinya inilah aneh. Bukan begitu saja, dia bahkan mengejar aku. Ketika itu kedua bocah Tian San Pei itu tidak ada di dalam kamar mereka, hanya belakangan kita bersomplokan di tengah jalan. Mereka tengah mengutuk Kim Sia Ie. Ketika mereka melihat aku, lantas mereka menyangka akulah Kim Sia Ie. Lebih jauh murid ini menuturkan pengalamannya sampai dia lolos. Sesudah dia menunjukkan Kim Sia Ie kepada dua orang muda itu, bampai mereka menyerang Kim Sia Ie dan dia bebas. Beng Sintong berpikir, Kim Sia Ie membuat gara-gara berhadap murid-murid Tian San Pei. Kejadian itu berarti keringanan bagi kita, katanya sesaat kemudian, hanya di belakang hari, kalau rahasia terbuka dan dia bertindak terus, begitu pun murid-murid Tian San Pei itu, itulah tidak bagus aku lihat kita haruslah berdaya untuk menghadapi Kim Sia Ie. Setelah mendengar semua pembicaraan itu, dan sesudah memadamkannya sekian lama, Kim Sia Ie mengambil kesimpulan. Mungkin sekali ayahnya si nona bertopeng bermusuhan sama Beng Sintong dan Li Kim Bwee datang mendahului nona bertopeng itu dan ia kena ditangkap. Hanya tusuk konde kemala dari Kim Bwee itu, siapakah yang membawanya pergi? Mungkin tusuk konde itu mau dijadikan bukti untuk minta bantuan kepada kaum sendiri. Mungkin di alas si nona bertopeng itu, atau mungkin juga seorang lain. Bentang ini baiklah aku membiarkannya dulu. Si pembawa tusuk konde itu rupanya melihat kedua ekor koda di luar rumah penginapan, dia menyangka kepada orang-orang Tian San Pei, hanya kemudian, nyatanya dia keliru memasuki kamarku. Sekarang tinggal soalnya, kenapa Li Kim Bwee mendatangi Beng Kecung? Kenapa Sintong mengurung Kim Bwee sedang dia telah ketahui asal usulnya si nona tengah? Ia berpikir itu, Kim Sye Ie mendengar satu suara yang nyaring. Beng Su Heng, demikian suara itu, tanpa perlunya buat apa kita mencari urusan dengan pihak Tian San Pei baiklah kau mengaturkan maaf kepada nona itu dan lantas memerdekakannya. Dengan begitu kita bisa menyingkir dari segala kesulitan, mendengar itu, hati Kim Sye Ie ketarik. Inilah soal yang ia ingin ketahui. Beng Sintong tertawa-tawar, ia berkata, Yang Sute, kau bicara gampang saja. Jangan bicara dari hal orang dengan kedudukan sebagai aku tidak dapat mengaturkan maaf kepada bocah itu, pula andai kata dia dimerdekakan, belum tentu ibunya mau melepaskan kita. Bukankah ibunya itu tersohor sebagai seorang wanita telengas di samping itu masih ada tiga keberatan lainnya, orang tua yang dipanggil Yang Sute Ie itu ialah adik seperguruan Si yang nampaknya heran. Coba kau jelaskan, Su Heng, dia minta. Boleh kita menimbangnya, Pertama-tama aku tidak ingin membocorkan tempat persembunyianku ini, berkata Beng Sintong, menjawab adik seperguruannya itu. Kau ketahui sendiri, kecuali Leho An San, aku masih mempunyai beberapa musuh lainnya. Yang kedua ialah aku bercuriga nona silimuritian sanpe ada hubungannya sama si nona gadisnya Leho An San, bahkan mungkin dialah yang sengaja mendahului datang kemari untuk membuat penyelidikan. Dan yang ketiga, dengan menawan dia, mungkin bukan bahaya hanyalah rejeki besar yang bakal datang kepada kita. Haha, sebenarnya kau harus dapat menerkanya. Nona itu besar sekali fakadahnya untuk kita bagaimana itu tanya si orang tua, heran. Aku tidak mengerti bagaimana tentang peryakinanmu atas si loim keng balas tanya Beng Sintong. Kau sudah berhasil sampai di tingkat keberapa siau tei bebal, siau tei kalah jauh dengan kecerdasan suheng, menyahuk orang tua itu, si adik seperguruan siang. Sekarang aku baru sampai pada tingkat yang kelima, Kim Sia Ie mendengar jelas pembicaraan di antara kedua kakak dan adik seperguruan itu, ia terkejut. Berkata ia di dalam hatinya, semasa hidupnya Suhu, pernah Suhu merundingkan tentang ilmu silat pelbagai partai, di antaranya ada disebut-sebut tentang ini ilmu si loim keng, yang katanya telah lenyap lama. Suhu menerangkan bahwa ilmu itu adalah ilmu yang liahai dalam kalangan kaum sesat, bahwa asal mulanya datang dari India, kemudian dibikin sempurna oleh seorang lama agama putih dari Tibet dan namanya pun lalu ditetapkan sebagai si loim sat keng. Di dalam agama Seng Buddha ada dikenal sembilan lapis atau tingkat neraka, menuruti itu, maka ilmu silat si loim sat keng ini pun dipecah dalam sembilan tingkat, dan siapa dapat memahamkan sampai di tingkat ke sembilan itu, kepandainya telah menyampaikan kemahirannya. Itu artinya dia liahai luar biasa. Kalau dengan ilmu itu orang menghajar lawannya, si lawan seperti juga dijebluskan ke dalam neraka tingkat yang ke sembilan itu, dia jadi tidak bakal hidup pula. Tentu sekali, itulah perumpamaan belaka tetapi itu menandaskan liahainya ilmu itu. Hanya saja, belum pernah ada yang menyaksikannya. Si pendeta lama putih itu, katanya, tidak mempunyai murid yang mewariskan ilmu silatnya itu. Sampai di pertengahan kerajaan Beng, tentang itu ilmu cuma ada catatannya tetapi tidak pernah terdengar ada yang mempelajarinya. Maka heran sekarang ternyata Beng Sintong mengerti itu dan telah mempelajarinya sampai beberapa tingkat, selagi Kim Syeie masih berpikir itu, kembali ia mendengar suaranya Beng Sintong, Kau telah mencapai tingkat kelima, kau tidak usah berkhawatir. Aku telah sampai di tingkat ketujuh, telah ada tanda-tandanya ancaman kesesatannya. Aku merasa, sampai di tingkat kedelapan nanti, apabila aku tidak sanggup mengendalikannya, aku bisa sesat dan gagal, dan habis dan sia-sia belaka peryakinanku ini. Maka sekarang aku memikir untuk mendapatkan pelajaran tenaga dalam yang sejati guna menindihnya. Mungkin dengan begitu aku bisa membebaskan diri dari bahaya terjerumus, sekarang aku mengerti, Suheng, kata si orang tua. Rupanya kau hendak memaksa Sionna itu menuliskan untukmu rahasianya pelajaran tenaga dalam dari Tian Sanpei untuk kau meyakinkannya, Beng Sintong tertawa gembira. Sedikit pun tidak salah dugaan kau ini, katanya. Hanya sayang gadisnya Fang Lem itu sangat berkepala batu, sudah tiga hari aku membuatnya kelaparan, dia masih tidak mau mencatat pelajaran luakannya itu. Meski begitu, aku tahu bagaimana caranya untuk memaksa dia. Kalau aku berhasil meyakinkan Siulo Imsat Kang sampai tingkat ke-9 itu ha-ha tak usah aku dijeri lagi terhadap sekalian musuhku. Biar suami istri Tong Siaulan yang datang sendiri, belum tentu aku kalah biarpun begitu, Suheng, kita harus berhati-hati, kata Seng Sutue, yang memperingati. Begitu aku berhasil mendapatkan ilmu luekang Tian Sanpei, aku akan lantas membinasakan anak perempuan itu, berkata Beng Sintong, suaranya tetap, setelah itu kita pergi menyembunyikan diri pula. Tian San terpisah jauh puluhan ribu li, umpama kata kemudian Tong Siaulan dan Fang Lim dapat mencari aku, ketika itu peryakinanku sudah. Selesai mendengar ini maka mengertilah Kim Siaie. Jadi dengan mengurung Li Kim Wee, Beng Sintong hendak mendapatkan ilmu luekang, ilmu sejati, dari Tian Sanpei, guna mencegah dia terjerumus dalam kesusatan, agar dia dapat berhasil meyakinkan Siulo Im Satkeng, guna menjadi jago. Pantas dia ingin lekas-lekas, supaya pihak Tian Sanpei tidak mencari padanya. Pastilah diakwatir sekali tusuk kondenya Kim Wee nanti membawa berita kepada pihak Tian Sanpei itu. Setelah itu, Beng Sintong memanggil seorang muridnya kepada siapa ia memerintahkan, kau bawa ini cambuk pekbong pian, kau lihat itu bocah wanita, jikalau tetap dia tidak mau menulis catatannya, kau hajar dia setiap pagi, tengah hari dan sore, setiap kalinya sepuluh rangketan. Setelah dirangket dengan cambuku ini, dia akan merasakan nyeri luar biasa pada seluruh tubuhnya, sesudah dia kelaparan sekian lama dan tubuhnya telah lemas-lelah, biar tenaga dalamnya sudah mahir, dia tidak akan bertahan untuk tiga kali rangketan Seng Sute, adik perguruan, kaget mendengar kata-kata itu. Dengan demikian, katanya, kita jadi pasti membuat permusuhan dengan Tian Sanpei Yasahut kakak itu. Kau harus ingat, menangkap harimau gampang, melepaskannya sukar. Sampai di batas ini, jalan lain sudah tidak ada. Muridku, kau pergilah Kim Sye Im menjadi kaget, gusar dan girang dengan berbareng. Ia kaget dan gusar untuk ketelengasannya orang Shibeng itu. Ia girang sebab ia mendapat harapan. Maka tanpa menyianyikan tempo, ia lantas menguntik murid orang itu yang membawa pekbong pian, cambuk ular naga putih yang katanya liahai itu. Murid itu menuju ke depannya sebuah gunung palsu lainnya, setelah batuk-batuk dua kali, ia memanggil-manggil, Liuk Sute. Citsute itulah panggilan untuk adik seperguruan yang ke-6 dan ke-7. Tapi ia tidak memperoleh jawaban walaupun ia telah mengulanginya. Ia menjadi haran. Ia lantas mengulur sebelah tangannya, memegang sebuah batu gunung untuk terus diputar. Segera batu itu terbelah dua, merupakan sebuah pintu. Kiranya mereka mengurung adik Kim Bwe di dalam gunung palsu ini pikir Kim Sye Ie, yang girang luar biasa. Ia terus memasang mata. Kalau tidak ada Jahanam ini, mana bisa aku mencari ini tempat rahasia tepat di itu waktu, dari arah taman terdengar bunyinya gentah nyaring sekali diikuti teriakan-teriakan, Kim Sye Ie sudah masuk ke dalam. Masing-masing menjaga tempat penjagaannya. Jangan bingung. Biar suhu sendiri yang membekuk dia. Muridnya Beng Sintong itu kaget, ia segera menoleh, hingga batal ia bertindak memasuki guanya itu. Justru itu, ia pun kaget luar biasa. Ia melihat di belakangnya telah berdiri seorang yang tidak dikenal. Kim Sye Ie berlaku sebat. Ia tidak menanti orang mementang bacot atau menggeraki kaki atau tangan. Dengan tangan kanannya, dengan perakan kengtek to atpian, atau kengtek merampas cambuk, ia menyambar lengannya orang itu, untuk membarangi menotok dengan tangan kirinya pada jalan darah kauim hiat. Maka lemaslah orang itu, cambuknya lantas kena dirampas, sedang tubuhnya, dengan dupakan susulan, kena dibikin terlempar ke pojokan. Habis bekerja sebat itu, Kim Sye Ie menoleh ke belakang, lah mendengar suara berisik tetapi tidak melihat orang datang ke arahnya, lah mau menyangka bahwa orang tidak menduga kepada gua rahasia ini. Tapi ia dapat menerka sebabnya suara berisik itu. Ketika ia mulai masuk ke Beng Kecung ini, ia telah menotok roboh dua orang randa. Ia tidak menjelakai, ia hanya menutup jalan darah mereka itu untuk satu jam, selewatnya itu, larang akan bebas sendirinya. Di sini ia keliru. Dua orang itu telah berhasil mewariskan tiga bagian pelajaran gurunya, dengan mengempos semangat sendiri, mereka Ie bebas tak sampai setengah jam, maka mereka lantas membuat berisik, guna melaporkan pengalamannya itu. Biar bagaimana, paling perlu aku menolongi dulu adik Kim Wee, demikian Kim Sye Le pikir. Maka dengan memutar cambuk rampasannya ia bertindak masuk. Ia tidak menemui rintangan hanya mendapatkan tubuh dua orang, yang rebah tidak berdaya, bukan miripnya orang masih bernyawa. Ia menjadi heran sekali. Ia mengawasi tubuhnya dua orang itu, ia menendang. Dua orang itu berdiam saja. Ia lantas memeriksa. Hasilnya ialah kenyataan kedua orang itu sudah menjadi mayat. Tentulah mereka ini si Sutei ke-6 dan ke-7 yang barusan dipanggil-panggil, pikir Kim Syei. Entah siapa yang membinasakannya, di dalam keadaan seperti itu, tidak dapat Kim Syei menayal-ayalan. Ia mengawasi kesebelah dalam. Ia seperti melihat berkelebatnya satu bayangan kurus. Ia kaget dan girang dengan berbareng. Aku tahu kau datang, ada jawaban dari tempat gelap itu. Hampir berbareng dengan jawaban itu, Kim Syei merasakan tangannya tersambar, lalu telapakan tangannya tercengkram. Ia pulantas melihat, si Nona bukannya Kim Bwee, hanya si Nona bertopeng. Sekarang si Nona tidak mengenakan topeng lagi, sinar matanya tajam. Nona itu berkata, jangan maju mendekati aku, nanti aku menarik banderinganku hingga tanganmu bakal hancur, hingga meskipun kau dapat membunuh aku, kau sendiri bakal bercacat seumur hidup. Suara Nona itu dingin. Seumurnya baru kali ini Kim Syei ee kena dibokong orang, maka bukan main mendongkolnya. Sebelum ia memilang apa-apa, si Nona sudah menanya padanya, bukankah kau datang kemari untuk menolongi si Nona murid Tian Sanpei? Kim Syei ee tidak menjawab hanya ia mengerahkan tenaga dalamnya, sambil berbuat mana ia kata dengan tertawa, kepandainmu masih rendah, tidak dapat kau men gila terhadap aku dan benar-benar, tangannya lantas terlepas dari cengkeraman. Ia telah menggunai siokut keng, yaitu ilmu meringkaskan tulang. Si Nona tersadar sesudah tangan orang bebas. Ia terkejut. Tapi hanya sejenak, ia pun kata dengan tertawa, kepandainanku memang masih rendah, tetapi juga kepandain kau belum mahir. Kau tahu, kau telah terkena bisa tetapi kau tidak merasa Kim Syei ee kaget. Segera ia merasakan sedikit gatal pada tangannya. Ketika ia mengerahkan pula tenaga dalamnya, sekarang ia merasa nyeri sekali pada lengannya. Kembali ia kaget. Nyata si Nona tidak mendusta. Pasti bandering si Nona dipakaikan racun dan barusan kulitnya terlukakan. Ia menahan hawa amarahnya, ia kata dengan dingin, sebelum aku mati, aku akan membinasakan kau dengan kera yang serupa ia memang ahli racun. Kau percaya atau tidak pertanyaan ini disusul sama gerakan cepat bagaikan kilat, maka tahu-tahu tubuhnya telah melesat ke depan si Nona, tangan siapa lantas kena dicekuk dua-duanya. Ia membawa mukanya ke muka Nona itu, ia mengasih lihat romen bengis sekali. Inilah sifatnya di waktu murka. Dapat ia menyiksa orang menuruti suara hatinya itu. Ia lebih kejam kepada orang yang kejam. Nona itu luar biasa. Kalau dia mau berkelit, mungkin dia dapat. Kalau dia mau melawan, mungkin dia dapat bertahan untuk beberapa jurus. Tapi sekarang dia diam saja tangannya dicekal, dia tidak mengerahkan tenaganya. Dia juga tidak menunjukkan romen takut. Sebaliknya, dia bersenyum. Kau hendak membinasakan aku tanyanya. Aku percaya kau mempunyai kepandayan untuk melakukannya. Hanya, aku pikir, kenapa kita mesti bercelaka berdua-dua. Kau pun belum menjawab pertanyaanku. Bukankah kau datang kemari untuk menolongi Nona Sili dari Tian San Pei itu benar? Menyahut Kim Xiaiei. Ia memang sangat memperhatikan Kim Bae. Mana dia Nona Sili itu jadinya? Kau juga hendak menyeturukan Beng Sin Tongsi. Nona tanya pula. Lekas bilang, kau bertemu Nona Lee atau tidak Kim Xiaiei tanya. Buat apa terburu napsu kata si Nona, ayal-ayalan. Taman ini luas, mereka itu tidak bakal lekas-lekas sampai di sini. Tidak nanti mereka menyangka kita berada di dalam ini gua rahasia. Masih ada lempuk kita berbicara sebelumnya Beng Sin Tong dapat mencari kau, kembali Kim Xiaiei panas patinya. Kembali ia terpengaruhkan orang sedang. Biasanya ialah yang mempengaruhi orang lain. Kau mau bicara apa? Ia menanya sengit. Untuk Kim Bae, ia dapat mengendalikan diri. Bagus kalau kau ketahui itu, kata Kim Xiaiei. Habis kenapa kau pembalas budi dengan care bermusuhan ini? Mulanya aku tidak tahu. Kata pula si Nona, tertawa. Bukankah manusia banyak akalnya dan kau pun dikenal sebagai hantu kita? Baru bertemu satu dengan lain, care, titik bagaimana kau dapat menghendaki aku? Lantas mempercayai kau berdua. Mereka bicara dengan tubuh mereka berada dekat sekali, maka Kim Xiaiei dapat membawai harum tubuhnya si Nona, dengan begitu berkuranglah hawa amarahnya. Bahkan sejenak kemudian, ia mulai merasa tidak enak hati. Sekarang kau telah ketahui aku datang untuk mencari si Nona. Sili berbareng untuk menyaturni juga Beng Sintong, habis kau mau apa? Ia tanya Nona itu. Maksud kita berdua berlainan kecuali di dalam halnya mencari Beng Sintong, menyahut si Nona. Baiklah, hari ini mari kita bekerja sama bagaikan kita naik sebuah perahu, kau membantu aku mencari balas dan aku membantu kau meloloskan diri, untuk itu kita jangan saling mengaturkan terima kasih. Begitu kau menerima baik ajakan ini untuk bekerja sama, segera aku memberikan kau obat pemunah racunku. Tunggu sebentar kata Kim Xiaiei. Bagaimana sebenarnya dengan si Nona Sili itu? Kenapa aku tidak melihat dia kau sendiri? Mengapa kau berada di dalam gua itu? Nona itu tertawa. Kau begini tergesa-gesa hendak menemui dia tanyanya. Untuk itu kau harus menanti sedikitnya sampai sebentar malam. Jadi dia tidak ada di sini sebentar jauh malam. Jam 3, kau pergi ke puncak Kim Keehang di atas gunung Taihengsan. Kau tunggu dia di bawahnya pohon tua. Dia nanti datang mencari kau. Bagaimana kau ketahui itu? Karena aku telah menjanjikan dia. Begitu itu artinya kau telah bertemu dengannya. Bagaimana terjadinya itu? Bukan saja kita telah bertemu. Bahkan akulah yang memerdekakan dia. Jadinya kaulah yang membinasakan dua orang menjaga gua ini. Nona itu mengangguk. Syukur kau telah membuat tidak berdaya beberapa muridnya Beng Sintong di luar dan di dalam pekarangan, menggunai ketika baik itu, aku nelusup ke dalam terus ke sini. Sebenarnya aku mencari Nona itu untuk mengajak dia bekerja sama-sama aku. Siapa tahu setibanya aku di sini untuk mana aku mesti membinasakan dulu dua penjaga itu. Ternyata dia tengah kelaparan hingga habis tenaganya, hingga dia tidak ada gunanya lagi untukku. Dari itu aku menyuruh dia mengangkat kaki. Dia menyangka aku datang untuk menolongi dia. Sangat bersyukur, berulang-ulang dia mengaturkan terima kasih padaku. Aku menganggap bersahabat dengan pihak Tian San Pei tidak ada salahnya. Benar dia sekarang tidak dapat membantu aku, tetapi di belakang hari mesti ada gunanya. Demikian aku menjanjikan dia akan sebentar jam 3 bertemu di puncak Tian San itu. Kau bilang dia tengah kelaparan, tapi kau membiarkannya dia pergi seorang diri. Ini, ini, sebenarnya juga mulanya aku tidak berniat melindungi dia, menyahut si Nona jujur, sambil tertawa. Dengan dia tetap berdiam di sini dan dia tidak dapat menjadi pembantuku, bukankah dia cuma-cuma akan memecah perhatianku tapi, kau tenangkanlah hatimu. Benar dia tidak dapat segera mendapat pulang tenaganya, akan tetapi untuk lari cepat atau berlompatan, dia masih sanggup. Baiklah, sekarang kita sudah bicara cukup. Mau apa kau sekarang? Yang Kim Syeye tertawa. Aku tidak memikir untuk bekerja dengan musahutnya, dingin. Jawaban ini mengejutkan si Nona, yang menjadi haran. Apakah kau tidak mengharap obat pemunah racun tanyanya? Benarkah kau menghendaki kita berdua bercelaka bersama tidakkah dengan begitu kita jadi membuat senang itu bangsa tua Sibing? Seumurku, belum pernah aku dipengaruhi lain orang, kata Kim Syeye terus terang. Kau telah membokong aku, lantas kau menginginkan aku membantu kau. Hektometer. Hektometer. Hatimu terlalu buruk eh, kata-kata ini tidak seharusnya keluar dari mulutmu kata si Nona heran. Jadi kau pun bicara dari hal kebatinan haha. Aku mengerti, kau sebenarnya dijeri untuk si Yulo Imsat Kang dari Beng Sintong. Jangan kau mencoba membangkitkan hawa amarahku, kata Kim Syeye sabar. Seumurku aku biasa pergi sendiri dan bekerja pendiri, aku merdeka, biasa aku malang melintang, belum pernah orang memaksa aku habis, apakah kau berniat membunuh aku si Nona tanya. Dengan mengandal kepada tenaga dalamku, aku masih bisa bertahan setengah atau satu harian, kata Kim Syeye. Maka itu sekarang aku tidak mau membunuh kau, aku. Hendak memberi ketika untuk kau membalas dulu sakit hatimu. Umpama kata kau terbinasakan Beng Sintong, setelah itu, aku nanti menempur dia. Seandainya kau berhasil membunuh dia, setelah itu kelu aku membunuhmu. Secara begini, aku berbuat baik terhadapmu dan ia tertawa, mendengar kata-kata orang itu serta suara tertawanya, gempurlah ketenangan si Nona. Dari sinar matanya pun tampak bahwa ia mulai berkhawatir. Kim Syeye mengawasi dengan tajam. Maka sunyilah gua itu. Kau benar-benar manusia sangat sesat kata si Nona kemudian, suaranya perlahan. Tapi dibandingkan sama kau, aku masih kalah seurat sehut Kim Syeye. Aneh keadaan mereka ini. Mereka pun merasakan itu. Tanpa disengaja, keduanya lantas sama-sama tertawa. Baru mereka berhenti tertawa atau di luar gua terdengar suara berisik, Sam Suko. Sam Suko. Oh, ada orang menemui Sam Suko lalu, bagus. Bagus. Suhu datang suara itu sesama suara tindakan kaki, yang mendatang. Menyusul itu terdengar suara nyaring dari Beng Sintong, Kim Syeye. Bukankah kau datang untuk menantang aku, pia bu? Kenapa kau bersembunyi saja dan tidak mau keluar secara diam-diam kau mencelakai murid-muridku? Apakah itu caranya seorang laki-laki sejati suara tindakan kaki makin lama datang makin dekat? Baiklah berkata si Nona. Kau tidak mau bekerja sama denganku, biar aku sendiri yang menempur Raja Iblis itu. Perkataanmu dapat dipegang atau tidak. Mengapa kau masih tidak mau melepaskan cekalanmu? Kim Syeye merasa tidak enak sendirinya, dengan cepat ia melepaskan cekalannya. Ia memang menawan si Nona guna memaksa dia, buat membalas sakit hati, tapi sekarang setelah berada berdekatan begitu lama dan berbicara jelas satu pada lain, ia mendapat kesan lain mengenai Nona itu. Pula, sesudah berdiam lama di dalam gua, matanya menjadi biasa dengan tempat gelap, hingga ia bisa melihat wajah orang. Muka si Nona bersemu dadu. Setelah merdeka, Nona itu mendadak tertawa. Aku tidak mau minta bantuanmu, katanya. Nah, ini obat pemuna bisa aku berikan padamu. Kau boleh beristirahat di dalam gua ini. Sebentar setelah aku dan Beng Sintong bertempur hingga terbinasa dua-duanya, kau boleh menggunai ketik kamu untuk berlalu dari sini. Kim Syeye menyambuti obat yang diberikan, ialah dua butir obat pulung. Tanpa sangsi lagi, ia telan itu. Ia lantas merasakan hawa masuk ke ulu hatinya. Tidak menanti lama, rasa nyeri di tangannya lantas lenyap. Syukur kau tidak menyangka obat yang aku berikan kau ialah racun kata si Nona, tertawa. Kim Syeye tidak menjawab, tapi ketika ia melihat si Nona hendak berlompat keluar, ia menyambar tangan orang dan menariknya. Bagaimana, eh tanya si Nona, heran. Jangan tergesa-gesa keluar berkata Kim Syeye, yang mencegah. Seorang diri kau bukannya lawan mereka. Mari kita tetap berdiam di dalam gua ini, kita menantikan mereka. Setiap seorang masuk kemari, kita bunuh padanya eh, itu artinya kau membantu aku kata si Nona. Kenapakah tadi itu disebabkan kau memaksa aku, menjawab Kim Syeye. Sekarang aku suka sendiri. Inilah lain. Sebenarnya, permusuhanmu dengan Beng Sintong. Permusuhan apa itu dia telah membunuh ayahku menyahut si Nona. Dia juga telah mencuri kitab ilmu silat rahasia kami yaitu Siulo Imsat Keng Kim Syeye terkejut. Jadi benar di dalam dunia ini masih ada itu macam ilmu silat katanya. Kau Sile. Bukankah kau puterinya Leho An San sekarang si Nona yang merasa heran. Kera bagaimana kau dapat mengetahui nama ayahku dia tanya. Keluarga kami telah hidup menyendiri buat beberapa turunan, sekalipun orang Kang Ong tidak nanti mendapat tahu. Kim Syeye leheran tetapi ia menjawab, aku mendengar dari mulutnya Beng Sintong. Si Nona masih mau bicara ketika ia terpotong oleh pertanyaan nyaring di luar gua. Kim Syeye, kau mau keluar atau tidak Kim Syeye heran? Ia tanya dirinya sendiri, mustahilkah dia ketahui aku berada di dalam gua ini? Ia belum memikir untuk menyahuti ketika kembali ia mendengar suara lain, yang santar, siulan yang panjang terdengar dari empat penjuru taman. Ia heran bukan main. Pikirnya pula, kenapa dalam tempo begini pendek boleh datang begini? Banyak orang liahai ia mengenali siulan itu siulan dari tenaga dalam yang mahir. Lagi sekali terdengar suara riuh, dari murid-muridnya Beng Sintong, Kim Syeye datang. Kim Syeye datang. Kim. Kim, dengan sekonyong-konyong suara berisik menjadi sirap. Itulah sebab tiba-nya orang atau orang-orang yang bersiul itu, yang ternyata bukannya Kim Syeye. Kim Syeye sendiri turut merasa heran, lantas ia mengintai keluar. Ia melihat enam orang, kecuali satu, yang lima ia kenal semuanya. Itulah Xiao Cheng Hang suami istri serta Toat Beng Sian Chu Chia In Chin, si Dewi Perampas Jiwa, istrinya Tia Kho Aisian. Yang dua lagi ialah Cheong Tian bersama Bu Teng Kiu. Yang tidak dikenal itu, orang yang keenam, adalah seorang pengemis yang matanya picak sebelah dan umurnya kira-kira lima puluh tahun. Di antara enam orang itu, menurut Kim Syeye, adalah Xiao Cheng Hang suami istri yang tingkat derajatnya paling tinggi, akan tetapi Beng Sintong juster berlaku sungkan terutama terhadap si pengemis picak. Sambil mengangkat kedua tangannya, dia memberi hormat kepada pengemis itu seraya terus berkata, Ek Pang Chu, kau telah melakoni perjalanan ribuan li, ada pengajaran apakah dari kau untuk ku Xiao Sian Seng, sudah lama kita tidak bertemu ia menambahkan pada Cheng Hang. Mendengar itu sebutan Ek Pang Chu dan melihat juga tongkat besi di tangannya si pengemis, Kim Syele lantas mendusin. Ia ingat tongkat itu ialah tongkat yang biasa dipakai tiako Aisian Lucheng semasa hidupnya orang Shilu itu. Itulah Hoa Tehung, atau tongkat suci, dari Kaipang, partai pengemis, di Kang Lam. Jadi dialah Ek Tiong Bo atau Suteenya Lucheng, pikirnya. Dia telah menggantikan Lucheng menjadi Pang Chu dari Kaipang, dengan sinar matu, tajam pengemis itu mengawasi Beng Sintong situan rumah. Beng Sintong katanya, kau sudah tahu sendiri perlu apa kau menanya lagi mustahilkah kau telah melupai itu perkara darah 20 tahun yang lampau dengan tawar Beng Sintong menyahuti, orang gagah yang terbinasa di tanganku telah tidak terhitung banyaknya. Maka itu, kau maksudkan perkara yang manakah pengemis itu nampak gusar, mayanya jadi bersinar bengis sekali. Aku maksudkan Pang Chu ke-17 dari Kaipang di Kang Lam jawabnya. Bukankah Suhengku yang kedua, Ciu Kie, kau yang memberi nasakanya oh, kiranya itu orang termashur kata Beng Sintong, berpura-pura heran. Tunggu dulu, nanti aku mengingat-ingat, benar atau tidak aku membunuh dia, di zaman ini cuma kau yang mengerti ilmu silat Siulo Imsat Keng membentak Pang Chu itu. Apakah kau masih hendak menyangkal Tia Koi Sian Lu Cheng itu bersama-sama Ciu Kie dan Ek Tiong Bo adalah tiga saudara satu perguruan, guru mereka ialah Tai Hiap Kam Hang Chai yang di zaman Kaisar Yong Cheng dari Ahalaceng tersohor sekali namanya untuk bagian selatan dan utara sungai besar. Kam Hang Chai itu bersahabat kekal dengan Leng Pek Tu, Pang Chu ke-16 dari Kaipang. Kebetulan itu waktu Kaipang mengalami kemunduran, Pek Tu kuatir ia tidak mendapatkan pengganti yang tepat, maka ia minta kepada Kam Hang Chai untuk mengizinkan salah satu muridnya nanti menjadi Pang Chu Partai Pengemis untuk menggantikan dia. Kam Hang Chai setuju, ia menanyakan pikirannya murid-muridnya. Lu Cheng si murid kepala bangsa merdeka, ia tidak bersedia. Ek Tiong Bo masih terlalu muda. Maka kejadian Ciu Kia yang masuk menjadi Anggauta Kaipang itu, hingga kemudian ia menjadi Pang Chu yang ke-17 itu. Kira 20 tahun yang lalu, ketika Ciu Kia beserta dua Anggauta Kaipang berada di Provinsi Soatang, ia telah terbunuh orang secara menggelap, tubuhnya kedapatan matang biru dan dingin bagaikan es telah dicari keterangannya tetapi pembunuhan itu tinggal gelap, tidak ketahuan siapa si pembunuhnya. Karena itu, Lu Cheng lantas menggantikan menjadi Pang Chula terpaksa menerimanya untuk dapat mencari balas untuk adik seperguruannya itu. Pada tujuh tahun yang lalu, Lu Cheng pergi ke Tibet, kesatu untuk meluluskan permintaan Moh Chou An Seng mencari Peng Chou Antian Lie, dan kedua guna sakit hatinya Suteenya itu. Di luar dugaan, selagi berada di dalam istana es, ia terbinasa di tangannya pendeta Nepal, sebagaimana ceritanya dalam buku Peng Chou Antian Lie. Setelah binasannya Lu Cheng itu, Kaipang mengangkat Tiongbo sebagai ketuanya yang ke-9 kelas. Penyelidikan masih terus dilakukan guna mencari pembunuhnya Chiu Kie itu. Kira tiga tahun yang lalu, Beng Kintong telah membunuh satu perang, mayat siapa kedapatan matang biru dan dingin seperti mayat Chiu Kie. Mulanya orang tidak tahu siapa si pembunuh. Tiongbo telah minta keterangannya satu pendeta, Tiongloo dari Kuil Xiao Lim Sie, ia pun menjelaskan keadaan mayat. Tiongloo itu menerangkan, itulah akibat dia serangan ilmu silat Siulo Imsat Keng. Penyelidikan dilanjuti sampai beberapa bulan yang lalu didapat keterangan, kepandaian itu puma dipunyai Beng Sintong Keri Beng Keocung. Hanya tidak diketahui dari mana asalnya Beng Bintong mendapatkan ilmu itu. Mendengar penjelasannya Ek Hiongbo, diam-diam Beng Sintong kaget juga, tetapi ialah satu jago, bisa ia menenangkan diri, maka itu ia sengaja tertawa terbahak dan berkata, tidak salah, tidak salah. Memang ada kejadian itu dan akulah yang membuatnya, tidak nanti aku mau menyangkal. Ek Pang Cu, habis kau mau apa ketua Kaipang itu mengangkat tongkat keramatnya. Kau menghendaki urusan dibereskan sekarang juga atau kasudi mengikut aku ke tempatku rapat Kaipang yang memutuskan perkaramu ini tanyanya Beng Is. Itulah aturan kaum Kang O. Kalau satu pembunuh tidak berdaya, dia menyerah untuk diperiksa rapat musuhnya. Kalau itu terjadi, dia berhak meminta hadirnya satu atau lebih orang Kang O. Kenamaan untuk menyaksikannya, untuk membantu menimbang dan memberikan keputusan. Kalau urusan mesti dibereskan lantas, itu artinya di situ juga mereka mesti bertempur. Sungguh mulut besar Beng Sintong tertawa lebar. Aku ini orang macam apa mana dapat aku mengikut kau untuk kamu yang menghukumnya. Aku menghargaika sebagai ketua satu partai. Aku menghormatimu. Aku tidak menegur kelancanganmu memasuki rumahku ini. Maka bagaimana kau berani bawa lagak Jumawa hendak menghukum aku. Kau tahu kenapa dulu hari itu Suhengmu terbunuh aku. Itulah sebab kepala besarnya dan terhadap aku dia tidak sudi mengalah bangsat tua si Beng berseru ekpangcu, yang menjadi murka sekali. Kau berhutang jiwa, kau seharusnya dipenggal batang lehermu. Kera bagaimana kau masih menyebut-nyebut tentang derajat dirimu karena kau tidak suka mengikut aku. Baiklah, aku pun mau berlaku murah. Baiklah, di sini saja kita memutuskannya dengan sepasang matanya, Sintong menyapu semua lawannya. Kembali ia tertawa, dingin nadanya. Apakah kamu semua datang untuk membantu kaipang dia tanya, Jumawa? Kamu bilanglah, kamu hendak bertanding hanya sampai saling tol saja atau sampai terbinasa tanpa perkara. Baiklah, kamu memikir dulu masak-masak Siao Cheng Hang mengulapkan kebutannya dan berkata, Sudah lama aku mendengar ilmu silat siulo imsat keng dari Beng Eloo Chiampoe, ilmu mana katanya dapat menyebabkan orang mati lantas. Maka ingin aku mencoba-coba beberapa potong tulangku yang tua ini untuk mendapat pengajaran sabar. Ciong Tian berseru seraya dia berlompat maju, dia pun menghunus pedangnya. Kau telah menangkap dan mengurung sumo aiku, di mana kau menahannya lekas keluarkan dulu padanya. Oh, kiranya kau datang untuk lain orang. Kata Beng Sintong tertawa lebar. Siapakah sumo aimu itu di alah Likim Bwe murid wanita dari Tian Sanpei menjawab si anak muda. Apakah kau sangka orang tak akan ketahui kau telah menangkap dan menahan sumo aiku itu? Kau harus ketahui tusuk konde dari sumo aiku itu telah ada yang membawanya pada pihakku diambiam Beng Sintong terkejut juga. Memang tusuk konde itulah yang ia curigai, yang tak ketahuan bagaimana dapat dikeluarkan dari rumahnya itu. Ia tidak menduga sama sekali adalah toat Beng Sian Chu Chia In Chin yang membawa tusuk konde itu ke kamarnya Kim Sia Iye. Selagi orang-orang Kaipang bekerja keras mencari tempat sembunyinya Beng Sintong, Chia In Chin adalah yang paling dulu mengetahuinya. Kebetulan di dalam Beng Kecung itu ada Anggauta Kaipang yang bekerja sebagai pegawai. Dia inilah yang mengasihkisikan pada In Chin hal ditangkapnya Li Kim Buye, bahkan dan menyerahkan juga tusuk kodenya nona itu, untuk disampaikan terlebih jauh pada orang Tian Sanpei. Ketika Chia In Chin sampai di rumah penginapan. Kebetulan Chiong Tian dan Bu Teng Kiu dipancing keluar Kim Sia Iye. Chia In Chin tahu di antara Kim Sia Iye dan Li Kim Buye ada hubungannya, lantas sengaja ia meletaki tusuk konde itu di kamar Tok Chiu Hongkai. Setelah itu ia pergi menemui Chiong Tian dan Teng Kiu, untuk mengasih keterangan, habis mana mereka lantas bekerja sama. Chia In Chin tidak mau menemui Kim Sia Iye, ia kebal terhadapnya, meski benar ia pernah ditolongi. In Chin bertiga pergi menemui rombongannya E Kong Bo, lantas mereka bersama lama menyaturni Beng Sintong B Sintong terkesiap hati. Ia tidak berkhawatir terhadap pihak Kaipang, adalah lain mengenai pihak Tian Sanpei. Ia lantas berpikir. Baiknya mereka ini hanya orang-orang dari tingkat muda, sudah kepalang, baik aku habiskan jiwa mereka semua, guna menutup mulut mereka hanyalah untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak dapat ia turun tangan sendiri. Hang Hang, baik-baiklah kau mewakilkan aku melayani tetamu katanya kepada murid kepalanya. Orang-orang lihai dari Tian Sanpei, diundang pun tidak bakal batang, maka kebetulan sekali kedatangan mereka ini, jadi mereka itu sebisa-bisa mesti diminta berdiam lama di sini. Ini kata-kata itu mengandung maksud yang terlebih dalam. Untuk muridnya itu, itulah pesan atau petunjuk agar si murid turun tangan tanpa kasihan-kasihan lagi, bahwa kedua anak muda dari Tian Sanpei itu tidak dapat dikasih pergi pulang dengan masih hidup. Ciong Tian baru pertama kali ini turun gunung, ia tidak mengerti kata-kata rahasia kaum Kang Ngong, mendengar sintong demikian manis budi, ia heran hingga ia melengat. Kami datang bukan untuk menjadi tetamu ia lantas berkata. Aku minta sukalah sumoai kami dikasih keluar. Kami perlu lekas-lekas pulang ke Tian San. Melihat sikapmu ini, setelah kami menjelaskan segala sesuatu pada guru kami, mungkin juga kami dapat memohonkan keampunan untukmu. Mendengar perkataan itu, Kim Syeye di tempatnya bersembunyi hampir tertawa nyaring, baiknya ia masih dapat menahan. Beng Sintong tidak memilang apa-apa, adalah murid kepalanya itu yang tertawa lebar terus berkata, Sumo Aimu hendak menahankah sebagai kawannya, maka itu, meski kamu mau pergi juga tidak bisa biar bagaimana Ciong Tian toh mendusin juga. Lantas ia menjadi gusar. Ia mencabut pedangnya terus menikam kepada orang di depannya itu. Ia menggunai jurus gelombang di Lyongbun, salah satu jurus dari Tuyahong Kiam Hoat, ilmu pedang mengejar angin. Maka berkelebat-kelebatlah pedangnya. Hang Hang menjadi murid kepala dari Beng Sintong, ia baru mewariskan empat bagian kepandayan gurunya, sedang Siulo Imsat Keng ia baru mendapatkan tingkat nomor dua, dari itu ia tidak berani melayani dengan tangan kosong, ia lantas menggunai senjatanya ialah sebuah kipas besi. Ketika ia menggerak-geraki kipasnya, ia seperti mengipas-ngipas sinarnya pedang. Ciong Tian menjadi heran dan penasaran dengan berbareng. Di sini ada banyak orang tua-tua, kalau aku tidak dapat merobohkan muridnya Beng Sintong, apakah aku tidak bakal merusak pamornya Tian San Pei? Demikian ia berpikir. Lantas tanpa ayah lagi, ia mulai mendesak. Hang Hang menjadi repot, dia main mundur. Kim Siye mengawasi, dengan perlahan ia kata pada si Nona, Beng Sintong besar namanya saja. Lihat, murid kepalanya masih tidak sanggup melayani orang Tian San Pei dari tingkat termuda ini. Maka kenapa kau agaknya jeri apa menjawab si Nona? Mungkinkah salah melihat? Beranikah kau bertaruh-bertaruh apakah aku bilang murid Tian San Pei itu bukan tandingannya Hang Hang? Berkata si Nona. Kalau dia kalah, kau mesti berjanji, andai kata kelak di kemudian hari aku berbuat salah terhadapmu, kau tidak boleh memarahi aku, dan batasnya ialah sampai tiga kali. Beranikah kau sebaliknya, apabila murid Tian San Pei itu yang menang, aku pun akan berjanji padamu, kau boleh berbuat salah padaku, aku tidak akan marah padamu. Batasnya tiga kali juga, kata Kim Siyele di dalam hatinya, Nona ini benar-benar berbau sesat, sampai pertaruhannya pun aneh caranya lantas ia menyahuti. Baiklah, begini kita bertaruh keduanya lantas saling mengulur tangan, untuk berjabatan, selagi berbuat begitu, tiba-tiba si Nona tertawa di kuping orang. Kim Siyele heran, ia lantas mengintai pula. Selama mereka berbicara barusan, pertempuran Ciong Tian dengan Hang Hang berjalan terus. Sekarang Kim Siyele menampak alamat kurang bagus bagi jagonya. Penyerangannya Ciong Tian dasyat pada permulaannya, bagaikan turunnya hujan deras, lawannya kena terdesak hingga menjadi repot, tetapi selawatnya rintasan hebat itu, gerakan selanjutnya mulai kendor. Maka di matanya ahli terlihatlah bahwa ia kalah tenaga atau kurang latihan, hingga ia berbalik mulai terpengaruh lawannya. Kim Siyele heran. Ketika ia memperhatikan Hang Hang, ia mendapat kenyataan kipas besi murid kepala Beng Sintong itu dapat dimainkan dengan baik. Dirapatkan kipas itu dapat dipakai menotok jalan darah, dipentang lebar boleh digunakan sebagai tameng juga kipas itu bisa dipakai sebagai pedang ngoheng kiam. Umumnya kepandaian dua orang itu berimbang, dari itu heran Ciong Tian seperti kalah angin. Lagi sekian lama, suasana bagi Ciong Tian makin mengburuk. Kipas besi seperti juga dapat mengarung pedang. Itu artinya murid Tian San Pei itu sukar bergerak, dia cuma masih dapat memelah diri. Jangan-jangan dia pun pernah mempelajari Siulo Imsat Kang, kemudian Kim Siyee menduga-duga. Benar menjawab si nona irtawa. Kalau tidak, tidak nanti aku berani bertaruh. Hanyalah dia baru belajar sampai di tempat nomor dua, bedanya masih jauh sekali apabila dia dibanding sama gurunya, Kim Siyee tetap heran. Sampai sebegitu jauh, ia belum dapat melihat jurusatan pukulan-pukulan yang istimewa dari Hang Hang. Itu artinya belum nampak liahainya Siulo Imsat Kang itu. Sebenarnya Siulo Imsat Kang itu adalah ilmu silat yang luar biasa di waktu dipakai bertempur. Ilmu itu bergerak dengan wajar tetapi, tahu-tahu sudah dapat mempengaruhi lawan, sedang penonton yang asing, tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Ini sebabnya Kim Siyee yang lihai pun kena dibikin heran karenanya. Syukur untuk Cheong Tian, Hang Hang baru menyampaikan tingkat kedua. Tingkat itu tidak dapat dipakai lantas membinasakan musuh. Meski begitu, murid Tian San Pei ini menjadi bingung sekali, karena ia merasa sulit bergerak, tenaganya menjadi berkurang. Ia tidak bisa menggeraki tangan dan kakinya seperti hatinya atau pikirannya, menghendaki. Siau Cheng Hang heran menyaksikan pertempuran itu, dari heran ia menjadi berkhawatir hingga tak dapat ia menguasai dirinya lagi, seraya mengebut, ia maju ke depan. Beng Sintong dapat melihat gerak-gerik orang, mendadak ia tertawa. Apakah Siau Loosu hendak memberi petunjuk pada muridku? Ia tanya. Aku justru hendak mohon pengajaran dari Beng Eloo Chiampu sendiri, menyahut Cheng Hong. Kita orang-orang dewasa maju ke depan, mereka anak-anak boleh pergi beristirahat. Beng Sintong mengurut kumisnya. Ia tertawa pula. Murid-murid Tian Sanpei meminta orang kepadaku, berkata Sintong, dan kamu sendiri, kamu hendak mencari permusuhan, maka itulah dua orang itu, yang harus dipisah satu dari lain. Orang tua ada caranya berkelahi sendiri, anak-anak muda ada main-main mereka sendiri pula. Kenapa kita mesti mengganggu kegembiraan anak-anak muda tapi Siau Loosu hendak memberi pengajaran, baiklah. Yang Sutue, kau mintalah pengajaran dari Siau Loosu ini kata-kata Sintong yang belakangan ini ditujukan kepada orang yang ia panggil Sutue itu, ialah si orang Xiang, yang sebenarnya bernama Cek Hu. Dia jarang muncul dalam dunia Kangou, dari itu sedikit orang yang mengenalnya. Siau Cheng Hong tidak berani memandang Enteng. Sintong pun menyebut orang itu sebagai Sutue, adik seperguruan. Ia mengibas dengan kebutannya, untuk memberi hormat Yang Loosu, silahkan keluarkan senjatamu ia berkata. Yang Cek Hu mengangkat sebelah tangannya, ia tertawa. Aku tidak biasa menggunai senjata, katanya, ramah tamah. Siau Loosu, silahkan Cheng Hong heran berbareng terkejut. Ia heran sebab orang berani melawan ia dengan tangan kosong. Ia terkejut karena gerakan tangan orang itu membuatnya merasakan sitiran angin dingin yang keras. Maka ia lantas melindungi dadanya, tidak berani ia membuka mulut. Dengan satu gerakan hujan dan angin, ia mulai menyerang. Kebutan Xiao Cheng Hong itu nampaknya seperti terbikin dari bulu ekor kuda, hal yang sebenarnya tidak demikian. Itulah kebutan dari apa yang dinamakan kawat emas hitam, sifatnya yang lemas tapi kuat. Ketika terkibas, lembaran-lembaran kawat halus itu mengasih dengar suara mendengungnya. Sungguh lihai orang pandai dari Cheng Xiapei memuji yang cek hu. Ia lantas membuka jeriji tangannya untuk mengibas. Sama sekali tidak terdengar suara apa juga. Kesudahannya itu membuat Cheng Hong heran. Tanpa angin, kebutannya kena dibikin buyar dan terbang balik. Dalam heran dan penasaran, Cheng Hong menyerang pula. Dengan begitu, mereka menjadi bertanding. Sampai lebih dari sepuluh jurus, jago Cheng Xiapei ini tetap heran. Tanpa ia merasa, ia sekarang terpengaruh tangan kosong lawannya itu, sedang ia bersenjatakan gegaman yang luar biasa. Lewat lagi beberapa jurus, mendadak terdengar yang cek hu tertawa dan berkata, Xiao Lo Su, silahkan beristirahat kata-kata ini dibarengi sama gerakan kedua tangannya, yang memainkan jurus-jurus tingkat kelima dari Siulo Imsat Kang. Xiao Cheng Hong lagi mengebut dengan kebutannya tatkala terdengar suara nyaring perlahan saling susul, lantas kebutannya pada putus dan beterbangan, karena mana ia lantas lompat berjumpalitan, mukanya pucat pasi. Ek Tiong Bo dan Gou Chiang Sian kaget tidak terkira, tanpa berjanji lagi, keduanya berlompat maju. Juga di saat itu, Chiang Tian sangat terdesak hanghang, hingga Bu Teng Kyo kaget dan berlompat maju seraya menghunus pedangnya, untuk menolongi kawannya itu. Menampak sepak terjang orang itu, Beng Sintong tertawa berkakak dan berkata, Kamulah orang-orang dari partai silat sejati dan kenamaan, kiranya kamu suka main keroyok menghadapi kau, kepala iblis, mana bisa kita memakai aturan Kang Ngou lagi menjawab Pek Tiong Bo. Kalau kau mau memakai aturan itu, bayarlah hutang darahmu meski ia mengatakan demikian. Sebagai ketua Kaipang, Tiong Bo masih ingat akan kehormatan dirinya, maka ia menoleh kepada Chiang Sian untuk berkata, Enso Siau, tolong kau melihat Siau Toako baru setelah menutup mulutnya, ia lompat ke arah Sintong. Beng Cung Chu tertawa, ia berkata pula, Pang Chu, seorang diri kau bukanlah tandinganku. Karena kau juga tidak menghendaki memakai lagi aturan kaum Kang Ngou, nah, kamu majulah berbareng ketua partai pengemis menjadi sangat murka, lantas ia menyerang dengan tongkat. Ia mengarah pinggang sebagai sasarannya. Jurusnya pun jurus naga sakti keluar dari laut. Ia kata, kau makan dulu tongkatku ini. Kalau kau sanggup, sebentar baru kita bicara serangan tongkat ini sangat cepat, akan tetapi lebih cepat gerakannya Beng Sintong, yang tubuhnya sangat gesit. Mendadak saja ia lenyap dari hadapan ketua kaum pengemis itu. Tiong Bo kaget bukan main. Segera ia menarik tongkatnya, guna menutup diri. Ia lantas merasakan angin berkesiur. Itulah tubuh besar dari Sintong, yang melesat lewat di atas kepalanya. Ketika ia berpaling cepat sekali, Sintong telah memisahkan diri setombak lebih daripadanya dan yang berdiri di depannya ialah yang cekhu. Sintong tertawa pula, ia berkata, jikalau kamu main keroyok, aku si orang tua akan melayaninya, tetapi karena kau maju seorang diri, hektometer-hektometer, aku tidak mempunyai kegembiraanku, biarlah suteku ini yang melayanimu bukan melulu mau mengejak yang Beng Sintong membawa sikapnya yang jumawa ini. Ia tahu Kim Sia Ie bersembunyi di tempatnya itu, di situ juga masih ada beberapa musuh lainnya, maka guna menjaga Tok Chiu Hongkai, ia tidak mau sembarang turun tangan hingga tenaganya nanti habis. Yang cekhu tidak banyak omong, ia juga tidak mau menanti, lantas ia maju menyerang. Ia sudah melayani Xiao Cheng Hong tetapi nampaknya ia tetap segar dengan terpaksa, ektiongbo menempur musuh ini. Ialah murid kesayangan Kam Hongkai, pula ia terlebih gagah daripada Cheng Hong, maka tempo ia diserang tiga kali saling susul oleh cekhu, dengan mengandal tenaga dalamnya, dapat ia memecahkan serangan berantai itu. Yang cekhu melihat pelbagai serangannya tidak memberikan hasil, ia mengerti musuh ini tangguh, lantas ia mengerahkan tenaganya, untuk memperhebat penyerangannya itu. Dari tingkat ketiga dari ilmu silatnya itu, Siulo Imsat Kang, ia menambah sampai tingkat keempat dan kelima. Karena ia baru belajar sampai di tingkat kelima itu, ia menjadi telah mengobrol kepandainya. Ia terpaksa berbuat begini lantaran dengan tingkat keempat, ia tetap tidak memperoleh hasil. Ektiongbo terkejut. Ia tidak lantas kena direbohkan lawan akan tetapi ia merasa tenaga dorongan yang kuat, dan tubuhnya pun terasakan dingin luar biasa. Ia juga heran waktu ia mencoba membalas menyerang, musuhnya tak lincah sekali. Lama-lama ia merasakan napasnya tegang dan hatinya goncang. Dalam penasarannya, Ektiongbo melakukan penyerangan hebat sekali, ia membuat tongkatnya seperti mengurung tubuh yang cekhu. Tongkatnya itu mengeluarkan suara angin menderuderu. Selagi ia berlaku keras itu, musuh tetap bersikap lunak, segala serangan nampaknya dapat dihalau secara gampang. Akhirnya murid Kam Hang Cai ini mengertak gigi. Ia insyaf, tanpa mengeluarkan semua kepandainya, tidak nanti ia berhasil merebut kemenangan. Maka ia lantas menggunai tenaga dan perhatian sepenuhnya, ia menyerang dengan hok motung hoat, yaitu ilmu tongkat menaklukan iblis. Ilmu silat tongkat ini, mulanya ialah ciptaannya Tok Piesinie, Sibik Suni Suci Tangan 1, lalu itu diperbaiki oleh Lia Wen Hwasio, yang menambahkannya hingga jurusnya jadi terdiri dari 108 jurus dan setiap jurusnya, hajarannya berat sekali, karena mana, semua jurus itu memerlukan tenaga dalam-dalam jumlah besar. Ada dibilang, siapa bersilat habis dengan ilmu silat ini, akhirnya dia bisa dapat sakit, maka itu, kecuali sangat perlu, orang tidak berani menggunai semua jurus. Benar juga, serangan selanjutnya dari Ekti Longbo menjadi lihai luar biasa. Melayani serangan dasyat itu, yang Cek Ho selalu bertindak di kedudukan Ngo Heng Pat Kua, ialah delapan penjuru atau garis, dan kedua tangannya tak henti-hentinya bergerak menolak. Lawan cepat, dia cepat juga. Luar biasa adalah Siu Lo Im Sat Keng, lawan makin hebat, tenaga melawannya pun tambah hebat, lawan tambah mendesak, dia tambah menolak. Demikian Tiongbo merasakan, selagi ia mendesak, tenaga mendorong musuh semakin bertambah besar dan kuat. Dengan lekas habis sudah dijalankan babak pertama dari hot motung hoat itu. Ilmu silat ini terdiri dari tiga babak, atau rintasan, dan setiapnya terdiri pula dari 36 jurus. Sampai di sini, kekuatan kedua pihak masih sama tangguhnya. Mereka berdua tidak ada yang menang atau kalah. Dalam penasarannya, Ek Tiongbo menyerang terus, ia melanjuti ilmu silatnya dengan babak-babak kedua. Ia telah mengumpul tenaga sejatinya. Hanya kali ini ia tidak nampak bertambah garang tetapi tenaganya bertambah banyak. Kali ini dengan perlahan, nampak yang cek humain mundur. Dia agaknya bergerak rada lambat, sedang dari kepalanya terlihat menghembusnya uap putih. Di pihak lain, Ciong Tian masih terus melayani musuhnya. Hanya sekarang ia dibantu Bu Teng Kiu. Dengan perlahan ia dapat merebut keunggulan. Kepandainya Heng Hang cuma dapat memenangkan Ciong Tian atau Teng Kiuji kalau mereka bertempur satu lawan satu, sekarang ia dikerubuti, ia menjadi repot. Teng Kiu kalah dari Ciong Tian tetapi ia bersilat dengan ilmu silat pedang warisan Pek Koat Moliye, hantu wanita berambut putih, maka ia dapat membantu baik sekali kepada kawannya itu. Dengan kipas besi di tangan kanannya, Heng Hang melayani Ciong Tian, dengan tangan kirinya yang tidak bersenjata, ia melawan Teng Kiu, lama-lama ia terdesak juga, maka ia kaget sekali ketika satu kali Teng Kiu menyerang ia dengan jurus biang lalap putih menutupi matahari, percuma ia berkelit, ujung bajunya terkena juga ujung pedang hingga sobek dan suaranya memberbet. Hampir ia terlukakan. Di dalam tempatnya sembunyi, Sinona tertawa perlahan. Dua mengepung satu, kalau yang dua menang, kemenangannya itu tidak masuk hitungan, katanya jenaka. Bagaimana dengan pertaruhan kita, kau tetap menerimanya atau tidak kau mengaku kalah atau tidak aku telah mengeluarkan kata-kataku, aku tidak menyesal, menjawab Kim Siai Le. Baiklah, aku akan membiarkan kau menyerang aku tiga kali, aku tidak bakal marah, tapi ia mengintai keluar, terus ia berkata pula, sekarang ini Kai Pang dan Tian San Pei bekerja sama, ketika kamu untuk mencari balas telah tiba, maka aku pikir bolahlah kita jangan berkukuh pada rencana kita untuk membelai saja gua ini, biar saja sampai mereka bercelaka dulu dua-duanya, berkata Sinona, habis itu baru kita muncul untuk membereskannya. Tidakkah ini terlebih bagus Kim Siai E mengerutkan kening. Hendak ia bicara, ia batal sendirinya. Ia mengendalikan dirinya. Sinona seperti dapat menebak hati orang, dia tertawa. Jikalau kita muncul sekarang, Beng Sintong masih belum mengeluarkan tenaganya sedikit. Jua, ia berkata, aku khawatir dengan begitu, bukan saja kau sukar menolong orang, bahkan ada kemungkinan kau sendiri nanti terlukakan, He Tomet Ter Kim Siai E bersuara di dalam hatinya. Aku tidak percaya Siulo Imsat Kang demikian liahainya. Beng Sintong boleh melukakan lain orang, tidak nanti dia dapat melukakan aku, ia kembali melihat keluar. Pertarungan di antara yang Cek Hu dan E Tiong Bo tetap berlangsung, hanya gerak-gerik mereka bertambah hayal. Demikian terlihat tegas ketika Tiong Bo menggunai tangan kirinya, menghajar Cek Hu dengan tongkat besinya, dengan jurusnya Gunung Taisan menindih kepala. Perlahan serangan itu tetapi lawan seperti lelah ketutupan, Tiong Bo tengah bersilat dengan babakan hok motung hoat yang kedua. Sekonyong-konyong yang Cek Hu berseru, jikalau bukannya kau yang mampus, akulah yang terbinasa seruan ini dibarengi gerakan kilat dari kedua tangan, yang dipakai menyambar tongkat. Terang sekali dia telah mengerahkan tenaganya, sebab terdengar otot-ototnya bersuara meretak. Dia telah berhasil menyambar, maka ketika ia menarik, tongkatnya menjadi mulai melengkung, Cia In Chin dan lainnya menjadi kagum dan heran, mereka saling memandang dengan matemendelong. Yang Cek Hu menarik, Eik Tiong Bo mempertahankan, maka dengan begitu, berdua mereka menjadi berkutat. Muka mereka itu dari merah berubah menjadi pucat, peluh mereka pun turun mengucur. Dari kepala meresah terlihat mengkedusnya hawa butih. Cia In Chin berkulatir hingga ia berseru, celaka ia berkulatir dua-dua orang itu binasa bersama, kalau itu sampai terjadi, sayang Eik Piong Bo, dialah murid terakhir dari Kam Hang Tai, dia pun ketua Kaipang. Kecewa dia mati menemani seorang iblis. Nyonya ini tidak menginsyafi, Kang Cek Hu menjadi nekat karena terpaksa, untuk membela diri. Cek Hu mempelajari Siulo Imsat Kang sampai di tingkat kelima, itu artinya kepandainya hampir berimbang sama kepandain Eik Tiong Bo, sekarang ia cuma kalah seurat, maka kalau sebentar Eik Tiong Bo habis menjalankan jurus yang terakhir dari babak kedua, ia menjadi terancam bahaya. Sudah pasti ia tidak akan sanggup bertahan terlebih lama pula. Sekarang ia sudah memberikan perlawanannya yang terakhir, maka itu pun berarti serangannya yang penghabisan juga, yang memutuskan. Cia In Chin menghunus pedangnya, ia mau maju, untuk memisahkan. Melihat sikap Nyonya ini, Beng Sintong tertawa terbahak dan berkata, bagus betul. Jadi kamu benar-benar mau main keroyok? Baiklah, aku si orang tua nanti melayani kamu Gou Bong, pergi kau membantu Toa Suhengmu, kau bereskan itu dua bocah dari Tian Sanpei. Sebenarnya Sintong telah melihat Cekhou terancam bahaya, tetapi ia masih menghargai dirinya, ia bersabar untuk tidak membantui atau memisahkan, siapa tahu, Cia In Chin kalah sabar, dia maju. Inilah kebetulan bagi Sintong yang lalu tidak memperdulikan orang maju untuk membantui atau memisahkan, bahkan sengaja ia menuduh orang main keroyok. Demikian, begitu suaranya terdengar, begitu tubuhnya mencelat maju. Cia In Chin telah bekerja, ujung pedangnya dipakai menyontek bagian tengah dari tongkat besi yang diperebuti kedua lawan. Berbareng dengan itu, Ek Tiong Bo mengerahkan tenaganya sambil berseru, pergilah dan tongkatnya itu bergerak. Menyusul semua itu, terlihat tubuhnya yang Cekhou berlompat berjumpalitan, hingga ia terpisah setombak lebih daripada lawannya itu. Ek Tiong Bo berdiri diam dengan napasnya memburu keras sekali, atau mendadak ia melihat bayangan hitam mengancam ke arahnya. Bayangan itu juga membawakan terjangan angin yang keras, hingga ia menjadi susah bernapas. Untuk memelah diri, ia menggeraki tongkatnya. Tapi tongkat itu segera tertangkap Beng Sintong, ialah bayangan yang mencelat ke arahnya itu. Ia menjadi kaget, telapakan tangannya tergetar dan sakit. Mendadak ia menjerit, memuntahkan darah hidup Cia L. N. Chin kaget, ia maju menyerang. Tiong Bo tidak keroboh, ia berseru keras dan lompat menerjang. Beng Sintong tertawa lebar. Biarlah kamu kenal lihainya Siulo Imsat Keng, katanya nyaring. Lantas ia melemparkan tongkat besi rampasannya itu. Tiong Bo tidak berani menyambuti, ia mendak berkelit. Justru itu, sambarannya Sintong tiba pada dadanya. Itu waktu tiba juga tikamannya encin ke punggung jago itu. Tikaman itu ialah tikaman tukang kayu menanyakan jalanan. Ek Tiong Bo mengerahkan tenaga kedua tangannya ketika ia mendorong tubuhnya Beng Sintong. Untuk kagetnya, ia merasa bahwa ia seperti mendorong sasaran kosong meskipun tangan mereka bentruk. Ia baru mendusin dan menjadi kaget karenanya, atau kupingnya mendengar bentakannya Sintong, naik tanpa merasa tubuhnya lantas terangkat dan tertarik keras, hingga ia terjerunuk ke depan sampai beberapa tombak. Tanpa berdaya, di situ ia roboh terbanting, seluruh tubuhnya dirasakan sakit seperti diiris-iris. Dengan susah payah baru ia dapat berbangkit bangun syukur untuknya, Sintong mesti berkelit dari pedang encin, kalau tidak, entah apa jadinya dengan dirinya. Beng Sintong menarik Tiong Bo dengan tangan kirinya, dengan tangan kanannya ia menyelamatkan diri dari pedang chia encin, yang ia sambar, untuk ditangkap. Chia encin bergelar toat Beng Sian Chu, si Dewi perampas jiwa, maka bisa dimengerti hebatnya pedangnya, akan tetapi di saat lagi tiga dim pedang akan mengenakan sasarannya, datanglah perlawanan lawan itu. Ia terkejut. Tangannya Sintong mau mencekal lengannya. Kalau ia kena dipegang, itulah hebat. Ia dapat menikam terus, mungkin ia berhasil melukai Sintong, tetapi berbareng dengan itu, ia bakal bercelaka. Maka itu, guna menolong diri, ia lantas berlompat mundur, batal menyerang. Bagus Sintong memuji. Ia gagal mencekuk lengan nyonya itu. Ketika itu Gou Chiang San pun telah maju, bersama chia encin ia menyerang jago shibeng itu. Sintong berani dan lihai, belum serangan tiba, dia merangsak. Hebat serangannya ini, pelangnya Chiang San kena dipegang, terus dipatahkan. Terus ia bian desak el encin hingga orang kepaksa mundur. Di lain kalangan, Chiang Tian Ban Bu Teng Kiu juga menghadapi ancaman bahaya. Di antara murid-muridnya Beng Sintong, dua telah mendapat pelajaran siulo insat Kang. Ialah Kang Hang sudah sampai di tingkat kedua, dan Gong Bong baru mulai mempelajari tingkat pertama. Meski begitu, dengan Heng Hang terbantu Sutei-nya, si adik seperguruan, ia menjadi mendapat angin, dari itu, dari terdesak, ia berbalik dapat merangsak. Mereka sekarang dua melawan dua. Chiang Tian dan Teng Kiu kalah pengalaman, dan Teng Kiu sendiri, hatinya kurang mantap. Dengan cepat mereka jatuh di bawah angin. Dengan jurus kaisar Han Khao Hong membunuh ular, Teng Kiu menikam Heng Hang, tetapi ketika Heng Hang menangkis, pedangnya kena dibikin terpental. Berbareng dengan itu, Gong Bong menyerang tenggorokannya. Gong Bong itu bersenjatakan poan keantit, ialah alat semacam pena Tiong Hwa. Dia kaget hingga dia menjerit. Di saat sangat tegang itu, mendadak semua orang dibikin dan berkejut oleh satu suara nyaring, yang disebabkan terlemparnya batu besar yang tadi dipakai menutupi mulut gua, menyusul mana dari dalam gua itu berlompat keluar dua orang. Lalu sejumlah muridnya Sintong, dalam kagetnya, berteriak-teriak, Kim Sia Ie datang. Kim Sia Ie datang ujung poan kean Pit Go Bong tinggal lagi tiga dim akan sampai pada kerongkongan Bu Teng Kiu ketika dia terkesiap mendengar disebutnya nama Kim Sia Ie, dengan sendirinya tikamannya menjadi tertahan, maka juga Tiong Tian keburu lompat padanya untuk menusuk lengannya. Dia kesakitan hingga senjatanya terlepas, tubuhnya lantas diputar, untuk kabur. Tiong Tian tidak bekerja sampai di situ. Di dekatnya itu ada Heng Hang, ia meneruskan menikam musuh itu. Kembali tepat serangannya ini, pedangnya mengenakan dengkul si orang Shi Heng, hingga dia berteriak aduh dan lantas lari, nampaknya dia ketakutan bukan main. Meski ia berhasil melukai dua orang, Tiong Tian to heran. Go Bong lebih rendah kepandainya, pantas kalau dia kena dikalahkan dan lari, tidak demikian dengan Heng Hang, yang terlebih liahai daripadanya. Heng Hang sudah mementang kipasnya, kenapa dia bukan menangkis atau menyerang. Hanya dia justru seperti membiarkan dirinya ditikam dan habis itu lantas mengangkat langkah seribu. Karena herannya ini, ia tidak berani mengejar. Bu Teng Kiu ada bagian mati, maka itu karena ketolongan. Bukan main leganya hatinya. Ia pun gerang menyaksikan kemenangannya Tiong Tian. Paman muda, hebat dia memuji pamannya itu. Dua serangan kau barusan ada dua jurus dari ilmu pedang Tian San, hebat kau menggunakannya sementara itu, habis jatuhnya batu besar, sunyelah suasana di situ. Bu Teng Kiu berdiam, dan Ciong Tian berdiam semenjak tadi. Beng Sintong sebaliknya terperanjat akan menyaksikan Kim Sye Ie muncul dengan tiba-tiba dari dalam gua, diikuti seorang nona yang ia tidak kenal, sebab si nona bukannya Lee Kim Bui E. Ia lantas merasa tidak enak hati. Kim Sye Ie sudah lantas tertawa terbahak. Beng Sintong, oh, Beng Sintong katanya nyaring, aku mendengar kabar kau sudah berhasil mempelajari ilmu Siulo Imsat Kang, maka itu sekarang aku datang untuk mohon pengajaran dari kau. Ingin aku mendapat kepastian, kau yang terlebih liahai atau aku Beng Sintong menenangkan diri. Kau datang justeru di saat aku lagi mempunyai urusan ia berkata. Dengan begini, kau sebenarnya orang gagah macam apa tapi aku hendak bertempur sama kau satu orang, ada hubungannya apa kita dengan mereka itu Kim Sye Ie membaliki. Inilah jawaban yang diharap-harap Sintong. Dia lantas tertawa lebar. Baiklah, katanya. Kata-katanya seorang kuncul sama dengan dicambuk larinya seekor kuda. Mari kita bertempur satu lawan satu, untuk memastikan siapa jago siapa betina. Ingat, tidak dapat kau membokong pula murid-muridku Beng Sintong takut betul Kim Syele nanti mengadu biru, benar ia telah meyakinkan siulo imsat keng sampai di tingkat ketujuh tetapi ia tetap masih jeri untuk jarum beracunnya Kim Syele. Ia khawatir nanti murid-muridnya roboh berserakan tanpa berdaya. Ia tahu, adik seperguruannya sendiri saja sulit menahan serbuannya kaum Kaipang. Kim Syele mengetruk tongkatnya, ia tertawa. Hari ini aku tidak memikir untuk membuka larangan pembunuhan besar-besaran ia berkata. Umpama kata aku niat membuka pantangan, aku tentunya akan mencari lawan yang setimpal kau jangan khawatir, tidak usah kau membagi perhatianmu, kau boleh menjaga jiwamu sendiri saja. Beng Sintong tertawa lebar. Kim Syeye, jikalau kau memikir hendak membunuh aku, kau nanti lihat itulah tidak gampang seperti kau rasa katanya, menantang. Yang Sute, tetamu-tetamu yang terhormat dari Kaipang, semua aku serahkan pada kau untuk melayaninya. Baiklah, Kim Syeye, kau majulah. Kim Syeye mengangkat tongkatnya, ia bertindak maju dengan perlahan. Belum ia sampai kepada lawannya, kupingnya sudah mendengar suara tertawa yang tajam. Mari si nona, yang terus berkata, Kim Syeye, kau hendak lebih dulu menempur dia, aku memberikan izinku, tetapi ingat, inilah untuk serintasan ini saja. Jikalau kau berniat membunuh dia, akulah orang pertama yang melarangnya. Beng Sintong, dengan begini, bukankah hatimu akan menjadi terlebih tetap pula? Tentu sekali Beng Sintong dapat menangkap maksudnya si nona. Nona itu menghendaki Kim Syeye mengalah, untuk dialah yang nanti menempur dan membinasakan padanya, untuk dia menuntut balas. Sama sekali ia tidak melihat mata pada nona itu, hanyalah ia heran, setiap kali ia melihat sinar mata, tajam dari si nona, ia bergidik sendirinya. Melirik kepada nona itu, Sintong menduga-duga, dia tentulah anak perempuannya si siluman tua. Sile ia justru menguatirkan, di samping orang-orang Tian Sanpei, ialah turunan keluarga Le itu, maka ia lantas memikir bagaimana ia mesti menghadapi musuh wanita ini. Kim Syeye tidak mau mengasih ketika orang berpikir. Kenapa kau tidak mau lekas-lekas mengeluarkan kepandayanmu yang liahai, kata Tok Chiu Hang Kyi sambil tertawa dingin. Ia pun mengejek dengan kata-katanya itu kepandayan yang liahai, sebab demikianlah harti nama Sintong dari Beng Sintong. Beng Sintong tidak mau kalah perang dingin itu. Jikalau gurumu masih hidup, tentulah aku akan lebih dulu memberi hormat kepadanya dengan aku menganggap diriku adalah orang yang bertingkat terlebih muda bilangnya. Itulah penghinaan. Dia seperti mau mengatakan, dia berderajat lebih tinggi, maka menghadapi Syeye, tidak pantas ia turun tangan terlebih dulu. Kim Syeye menjadi gusar, akan tetapi ia dapat mengendalikan diri. Sebaliknya daripada kalap atau mendamperat, ia tertawa terbahak-bahak hingga melengak. Baiklah, Lo Chiam Pue, Syeo Pue akan memperlihatkan kejelekannya, katanya. Ia menyebut Lo Chiam Pue, orang tingkat lebih tua, dan membahasakan dirinya Syeo Pue, orang terlebih muda, akan tetapi menyusul kata-katanya itu, pongkatnya berkelebat menyambar ke pinggang orang. Itulah jurus Sin Leong Lau Hai, atau Naga Sakti Mengacau Lautan, salah satu jurus dari ilmu silat tongkat warisan Tok Leong Chun Chia. Ilmu silat tongkat itu bernama Sinko Aisipata, artinya, 18 jurus tongkat sakti. Biasanya jurus itu mengarah saling susul kepada ketiga jalan darah di pinggang dan paha. Beng Sintong telah bersiap sedia, dapat ia melihat serangan Li Yahai itulah berlaku sangat sebat. Ia berkelit seraya tangannya diajukan, dipakai menyambar guna menangkap tongkat lawannya itu. Hebat bangsa tua ini, pikir Kim Siaie. Ia terkesiap juga sedikit. Dia sebat dan bertenaga besar. Ia tidak mau menarik pulang tongkatnya, hanya dengan menggeser sedikit. Ia menyerang terus, menusuk ke depan musuh. Ia telah menggunai tenaga Hang Leong Ho Kho, menaklukkan naga, menundukkan harimau. Sembari menyerang itu, ia percaya tidak ada orang yang berani menangkap tongkatnya, kecuali Lus Unio menjelma pula. Beng Sintong melihat bahaya yang mengancam itu. Ia sudah lantas mengasih lihat kelincahannya. Ia tidak berani menangkap tongkat seperti bermula tadi. Ketika serangan tiba, tubuhnya bergerak, menyingkir dari tongkat. Untuk itu, tangannya dipakai menekan tongkat, guna membuat tubuhnya naik terapung. Adalah setelah bahaya lewat, tangannya terus diajukan pula, kali ini guna menangkap tongkat, yang tenaga serangannya sudah berkurang. Kim Siaie heran dan kagum untuk keliahayan lawannya ini. Tentu sekali ia tidak sudi mengasihkan tongkatnya terpegang atau terampas musuh. Ia menarik pulang tongkat dengan lebih dulu diteruskan untuk diputar, setelah mana sebat luar biasa, ia mengulangi serangannya. Beng Sintong tidak mau berlaku sembrono. Kali ini ia tidak menangkis atau menekan tongkat, ia cuma berkelit. Sesudah itu, baru ia maju pula. Setelah mencoba-coba itu, Kim Siaie tidak berani memandang enteng kepada lawannya ini. Sekarang ia telah dapat membuktikan liahainya si lawan. Mau atau tidak, ia mesti senantiasa mengerahkan tenaganya. Maka dalam pertempuran selanjutnya, kedua pihak sama-sama menggunai tenaga besar, sama-sama menunjuki kelincahan mereka. Mukanya Beng Sintong lantas menjadi merah. Sesudah pertempuran berlanglang 30 jurus Kim Siaie, yang bertindak sebagai si penyerang, merasakan suatu perubahan luar biasa. Seharusnya tongkatnya menjadi panas, tetapi ini sebaliknya, tongkatnya itu terasa dingin, mungkinkah ini disebabkan ilmunya Siulo Imsat Keng Tok Chiu Hongkai menduga-duga tongkat itu dingin tetapi dinginnya tidak tersalurkan ke tubuh. Ia tidak takut tetapi ia waspada, ia mesti menjaga diri. Ketika itu yang Cek Ho telah memimpin murid-muridnya Beng Bintong melayani musuh-musuhnya, ialah rombongannya Cia In Chin, maka itu di situ menjadi berisik sekali. Di pihak Kaipang ada banyak anggautanya yang liahai akan tetapi itu waktu, mereka menampak perugian. Ek Tiong Bo dan Siaw Cheng Hang telah terluka tergempur Siulo Imsat Keng, tenaga dalam mereka menjadi terganggu, pedang Gou Chiang San terpatahkan pedangnya, walaupun benar ia lelah menggantinya dengan yang lain, senjata ini kurang leluasa dipakainya. Syukur Cia In Chin tidak terluka, maka ialah mengandalkan pedangnya dengan apa dapat ia melindungi kawan-kawannya. Yang Cek Ho memimpin dengan baik sekali, dengan lekas ia membuat semua murid-muridnya Beng Sintong dapat mengurung musuhnya berikut Ciong Tian dan Bu Teng Kiu. Begitu seru orang-orang bertempur, adalah si Nona Sile yang sikapnya acuh-ta'acuh, sambil tangannya mencekal cambuknya, cambuk Pek Bong Pian, dengan tubuh disenderkan pada batu gunung-gunungan, matanya diarahkan pada Beng Sintong dan Kim Sia berdua. Cambuk di tangannya itu ialah cambuknya keluarga Beng, cambuk itu diperantikan untuk menyiksali Kim Bue, Kim Sia Ie yang merampas dan diserahkan kepadanya. Sekarang ada murid-muridnya Beng Sintong yang melihat cambuk itu, beberapa di antaranya lantas menghampirkan Nona ini, untuk merampasnya pulang. Selaka untuk mereka, belum lagi mereka datang dekat, karena sikap mereka mengancam, mereka lantas dihajar si Nona hingga mereka roboh memegang tanah. Habis itu barulah tidak ada yang maju lagi, sebab ternyata si Nona kembali memperhatikan pertempuran Kim Sia Ie Beng Sintong itu. Tatkala itu, pertempuran Kim Sia Ie dan Beng Sintong sudah sampai pada jurus yang ke-100 lebih. Sering Kim Sia Ie menyerang, sering tongkatnya tidak ditangkis hanya dibacok dengan tangan. Di sini terjadi hal yang mengherankan dia. Iyalah saban kali tongkatnya kena dibacok, lantas ada hawa dingin yang tersalurkan dari tongkat pada telapakan tangannya, sedang tongkatnya itu tetap terasakan dingin. Lainnya perubahan ialah tenaganya Beng Sintong makin lama makin tambah. Sebaliknya setiap kali ia membacok, Sintong tentu-tentu mengeluarkan napas beberapa kali, seperti ia telah menjadi letih sekali. Masih ada perubahan selanjutnya. Tidak lama, atau gerak geriknya kedua pihak sama-sama menjadi kendor dengan perlahan-lahan. Kalau tongkat Kim Sia Ie menusuk atau menyambar melintang, agaknya dia seperti lagi menggeraki barang berat seribu kati. Begitu juga dengan Sintong, ia terlihat tayal dan gerakan tangannya kacau. Dengan perubahan itu, air muka mereka pun turut berubah menjadi pendiam dan guram. Dalam keadaan begitu tiba-tiba Beng Sintong tertawa tiga kali, lalu terlihat kulit mukanya yang guram itu berubah menjadi hitam. Sintong melihat perubahan kulit muka itu, ia kaget hingga ia berseru perlahan. Kim Sia Ie juga lantas rasakan sesuatu yang tak baik untuknya, ialah tongkatnya menjadi dingin bagaikan es, sampai hampir ia tidak dapat memegang terus senjatanya itu. Karena kagetnya, ia lantas berludah dengan ludahnya yang kental. Ludah itu tersemburkan hingga terdengar suaranya seperti suara senjata rahasia. Beng Sintong mengibas dengan tangan bajunya, berbareng dengan itu tubuhnya mencelat. Tubuh Kim Sia Ie juga berlompat jumpalitan hingga dua tombak jauhnya, jatuhnya rebah. Menyusul itu, Beng Sintong dan si Nona Le memperdengarkan jeritan kecil tetapi tajam. Kim Sia Lantas berlompat bangun dengan gerakannya lehye tateng, atau ikan gabus meletik. Lantas Beng Sintong terlihat menolak kaget dengan kedua tangannya. Sebaliknya si Nona, tubuhnya nampak bagaikan layangan putus lagi melayang turun. Sia Ie melihat itu, ia maju, niatnya untuk melindungi. Nona itu, belum lagi kakinya menginjak tanah, sudah memutar tubuhnya, sebelah tangannya terayun, menerbangkan satu gumpalan hitam seperti kabut, sedang dari mulutnya keluar seruan, menyingkir. Lekas. Terima kasih telah menonton!